Setelah beberapa bulan, Fang Yuan akhirnya memasuki tanah terberkati Hu Immortal lagi. Roh tanah Little Hu Immortal sangat senang, karena aliran waktu di tanah yang diberkati Hu Immortal lima kali lebih cepat daripada di dunia luar. Fang Yuan telah menghabiskan beberapa bulan di dataran utara, tetapi baginya, itu sudah lebih dari setahun. Fang Yuan pertama kali memeriksa gerbang bintang di belakangnya. Stargate ini bahkan lebih kecil daripada yang ada di dataran utara. Itu hanya setinggi seseorang, hampir tidak memungkinkan Fang Yuan masuk dan keluar. Yang ada di Danau Sabit di dataran utara sangat besar, tingginya puluhan kaki dan lebarnya. Gustargate tidak dipisahkan menjadi ibu dan anak. Gustargate mengonsumsi terlalu banyak cairan primeval. Bahkan gumas tertahap puncak peringkat lima pun tidak bisa mempertahankannya selama tiga tarikan napas. Hanya esensi abadi yang bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Little Hu Immortal mengaktifkan satu, dan saya mengaktifkan yang lain di tangan saya, jadi saya tidak perlu mengeluarkan esensi purba. Namun, pengaktifan Gustargate tidak hanya membutuhkan esensi abadi, namun juga sejumlah besar cahaya bintang untuk mengembun menjadi sebuah pintu. Dataran utara adalah salah satu dari lima wilayah yang dipenuhi bintang dan cahaya bintang. Namun di sini, di tanah terberkat Ihu Immortal, cahaya bintang terlalu lemah, dan cahaya bintang berasal dari sekelompok cahaya bintang kunang-kunanggu. Fang Yuan berpikir sendiri sambil melihat sekelompok kunang-kunang cahaya bintanggu yang terbang di udara. Kunang-kunang cahaya bintanggu adalah gu peringkat tiga, berukuran kecil dan terlihat seperti kunang-kunang pada umumnya. Tapi yang mereka pancarkan adalah cahaya bintang biru yang sebenarnya. Kelompok kunang-kunang cahaya bintanggu ini awalnya berjumlah lebih dari 500. Namun karena aktivasi Gustargate, 32 orang telah meninggal. Dan untuk mempertahankan Gustargate, seseorang akan mati dalam tiga tarikan napas. Lebih dari 500 kunang-kunang cahaya bintanggu mungkin terlihat banyak, tapi mereka tidak bisa mempertahankan gerbang bintang dalam waktu lama. Karena itu, Fang Yuan memerintahkan Little Who Immortal untuk berhenti mengaktifkan Gustargate. Stargate menghilang, berubah kembali menjadi permata biru berbentuk oval. Little Who Immortal mengulurkan tangan mungilnya dan memberi isyarat kepada Gustargate yang berharga ini ke tangannya. Tuan, untukmu. Little Who Immortal memegang Gustargate dengan kedua tangannya, mengangkat kepalanya dan membuka matanya yang besar dan berair, menyerahkan Gustargate kepada Fang Yuan. Fang Yuan menggosok telinga rubah kecilnya, tersenyum hangat, aku akan menyerahkannya padamu, jaga baik-baik. Di masa depan, jika saya membutuhkannya, saya akan mengirimkan pesan kepada Anda melalui penukaran cangkirgu. Ya Tuan, saya akan menjaganya dengan baik. Little Who Immortal dengan sungguh-sungguh menempatkan Gustargate ke dalam saku kecil di pakaiannya, sambil menepuk-nepuk sakunya. Adapun Gustargate di dataran utara, berada di tanah, dijaga oleh banyak sekali serigala. Tuan, ada dua batu Yuan abadi lagi di sini. Saya mendengarkan instruksi Anda dan menggunakan resep Immortal Goh untuk membeli Gustar Light Firefly. Who Immortal kecil mempersembahkan harta karun itu lagi. Batu Yuan biasa seukuran telur bebek, dan merupakan batu putih abu-abu berbentuk oval. Batu esensi abadi juga seukuran telur bebek, tetapi bentuknya tidak lonjong. Sebaliknya, itu berbentuk mutiara. Seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya seperti kristal, namun juga memiliki kilau seperti batu biok. Jika batu purba adalah makhluk fana, maka batu esensi abadi adalah dewa abadi. Batu Yuan abadi. Di batu imortal Yuan Yuan dulu, dan bisa. Batu Yuan Yuan. Di, di, batu-batu Yuan abadi. Makhluk hidup. Dunia Gu, batu Yuan abadi. Masuk, masuk. Batu Yuan. Di, di. Fang Yuan menghela nafas sambil tersenyum. Kedua batu Yuan abadi ini sangat berharga, bahkan 200 juta batu Yuan tidak dapat ditukar dengan itu. Kedua batu meta abadi ini sangat berharga. Bahkan 200 juta batu meta abadi tidak dapat ditukar dengan itu. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Fang Yuan hanya memiliki sekitar 60 batu esensi abadi yang dimilikinya. Fang Yuan menyingkirkan batu Yuan abadi, baiklah, ayo kembali ke gunung Danghun. Little Hu imortal dengan senang hati menyetujuinya, lalu meraih tangan Fang Yuan dan berteleportasi ke istana Danghun. Cepat aktifkan gu penghubung surga, perintah Henry Fang. Dia merasa tidak nyaman meninggalkan gustargate lainnya di dataran utara. Fang Yuan harus memanfaatkan waktunya dengan baik dan menyelesaikan masalah tanah yang diberkati Hu imortal. Little Hu imortal dengan cepat mengaktifkan gu penghubung surga. Lubang bumi Gu terhubung dengan tanah yang diberkati, setelah ditanam tidak dapat diubah. Demikian pula, menghubungkan surga, Gu hanya dapat terhubung ke satu gua surga. Surga penghubung Fang Yuan, Gu, terhubung dengan langit kuning permata dan tidak dapat diubah lagi. Little Hu imortal mengeluarkan sedikit esensi abadi, seluruh tubuh Gu berubah menjadi cermin bundar tak terbatas yang tertanam di udara. Di cermin bundar, pemandangan jewel Yellow Skies ditampilkan. Gua surga ini kosong, dengan cahaya kuning menyerupai lemon. Tidak ada gunung, tumbuhan, atau kelompok binatang seperti gua surga biasa. Di atas tanah yang diberkati adalah gua surga. Gua surga yang paling terkenal tercatat dalam kurang dari kurang dari legenda Renzu lebih besar dari lebih besar dari, itu adalah sembilan surga yang terkenal sejak dahulu kala. Ferdan Gritsun menyempurnakan gua perjalanan abadi yang tetap dan terbang ke sembilan langit. Di langit biru, dia memetik bambu giok di langit giok. Di langit biru, dia mengumpulkan berlian berujung delapan di pecahan cahaya bintang. Sembilan langit yang dahulu kala adalah surga putih, surga merah, surga oranye, surga kuning, surga hijau, surga biru, surga biru, surga ungu, dan surga hitam. Namun kemudian, Putra Renzu membuat kekacauan di dunia, langit merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu dihancurkan satu demi satu, hingga saat ini yang tersisa hanyalah langit putih dan langit hitam. Asal usul langit kuning permata terkait dengan surga kuning dari sembilan langit yang dahulu kala. Selama era abad pertengahan, ada gui mortal peringkat delapan yang dikenal sebagai banyak harta karun daois yang secara tak terduga memperoleh pecahan surga kuning. Setelah dia menggabungkannya ke dalam gua surga, itu membentuk langit kuning permata. Jewel Yellow Skies adalah gua surga yang sangat istimewa, benar-benar kosong, tidak ada gunung, sungai, pohon, burung, binatang buas, serangga, atau ikan, yang ada hanyalah harta karun. Jewel Yellow Skies memiliki peringkat delapan immortal gu, Treasure Light Gu. Cahaya harta karun gu peringkat 1 hingga peringkat 3 sangat umum. Cahaya harta karun peringkat 4 dan 5 gu biasanya hanya dimiliki oleh kekuatan besar. Hanya ada satu cahaya harta karun gu abadi di atas peringkat 5, dan itu berada di langit kuning permata. Cahaya harta karun gu digunakan untuk menguji nilai suatu benda. Semakin tinggi nilai item tersebut, semakin terang cahaya harta karun yang akan muncul. Di kota Klansang, cahaya harta karun di kedua sisi akan diuji selama pertempuran, untuk mengevaluasi nilai cacing gu milik Master Gu, dan dari sana, untuk memperkirakan kekuatan pertempuran Master Gu. Kegunaan utama Treasure Light Gu tidak hanya untuk menilai, tapi juga bisa digunakan untuk mencari harta karun. Jangkauan deteksi Treasure Light Gu sangat kecil, seringkali perlu dipasangkan dengan worm gu lain untuk memperluas jangkauan deteksinya. Saat itu, banyak harta karun dauis menggunakan cahaya harta karun gu abadi untuk menemukan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, nama, banyak harta karun, muncul. Little Who Immortal terus mengaktifkan gu penghubung surga, permukaan cermin terus berubah, menampilkan gambar semua jenis benda. Cacing gu, kelompok binatang, varian manusia, tumbuh-tumbuhan, urat mineral, tanah, air, anggur, dan segala jenis sumber daya dijual. Tiba-tiba, gambar itu membeku, memperlihatkan sekelompok gu kunang-kunang cahaya bintang. Tuan, Tuan Bintang Wan Sianglah yang menjualnya. Little Who Immortal berkata kepada Fang Yuan setelah menggunakan akal sehat gu untuk berkomunikasi. Kunang-kunang cahaya bintang gu tidak bisa berkembang biak. Aku memerlukan kunang-kunang cahaya bintang biasa dalam jumlah besar. Tanyakan padanya harganya. Fang Yuan menganggup dan berkata. Little Who Immortal mengucapkan beberapa patah kata, sebelum menoleh ke Fang Yuan dan melaporkan, Tuan, Raja Bintang Wan Siang berkata dia tidak menjual. Fang Yuan tidak kecewa, malah tertawa, hehehe, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dijual. Yang tidak laku biasanya adalah mereka yang tidak mempunyai keuntungan tinggi dan tidak tergiur. Mengatakan demikian, dia menuliskan sisa resep gu abadi dalam ingatannya pada beberapa potong kulit sapi, sebelum melemparkannya ke dalam gu penghubung surga. Kulit sapi ini sangat biasa, tetapi karena mereka mencatat sisa resep gu abadi, maka itu tak ternilai harganya. Setelah memasuki langit kuning permata melalui surga penghubung gu, setiap potongan kulit sapi bersinar dengan cahaya harta karun setinggi 10 hingga 10 kaki. Lampu harta karun ini beraneka warna, ungu dan merah yang indah, sangat indah. Katakan padanya, harganya bisa didiskusikan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata pada Little Who Immortal. Dia tidak takut kalau Star Lord Wan Siang tidak akan tergoda. Godaan dari Immortal gu kepada Gu Immortal sangatlah besar. Meski merupakan sisa resep, namun tetap saja merupakan barang yang banyak diminati. Di antara generasi tua Gu Immortal yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun, siapa di antara mereka yang tidak memiliki lusinan resep sisa Gu Immortal? Namun sisa resep ini biasanya tidak dijual. Ketika sisa resep dari Immortal Gu yang sama digabungkan, resep yang benar akan disimpulkan. Setelah menyempurnakan Gu Abadi berdasarkan resep ini, orang lain tidak akan bisa mendapatkannya. Karena itu, resep sisa Gu Abadi jarang diperdagangkan. Kalaupun ada, mereka hanya menukar sisa resep dengan sisa resep. Sebelumnya, Fang Yuan menggunakan resep yang paling tidak lengkap dalam ingatannya. Cahaya harta karun itu hanya setinggi tiga kaki, dan dia menukarnya dengan Star Lord Wan Siang dengan segumpal cahaya bintang kunang-kunanggu. Pada saat yang sama, Star Lord Wan Siang juga memberi Fang Yuan dua potong batu Immortal Yuan. Sekarang karena ada begitu banyak resep, cahaya harta karun setidaknya setinggi tiga kaki, Raja Bintang Wan Siang mau tidak mau tergerak. Setelah sisa resep ini dimasukkan, resep tersebut segera menarik perhatian banyak orang di jual Yellow Skies. Sejumlah besar indera ilahi melonjak, Ku Kecil Abadi menggunakan akal ilahi Gu untuk menerima informasi sampai wajahnya menjadi pucat. Guru, banyak dewa Gu yang mengirimkan indera ilahi mereka dan bertanya kepada kami berapa harga sisa resep yang dijual. Fang Yuan tertawa, kirimkan akal ilahi Anda dan beritahu mereka, sisa resep ini untuk dijual, tetapi harus datang satu persatu. Pertama, kita membutuhkan setidaknya seratus ribu kunang-kunang cahaya bintang. Dewa Hu Kecil mengirimkan akal sehatnya, dan segera, seorang dewa abadi bernama, Priyao Guang, berseru, mengatakan bahwa dia telah memelihara banyak kunang-kunang cahaya bintang di tanah terberkatinya dan bersedia menukarnya. Fang Yuan terkekeh. Benar saja, Star Lord Wan Siang tidak bisa duduk diam dan mengubah sikapnya. Segera setelah itu, Gu Immortal ketiga bernama, Di Yuan, mengatakan dia memiliki kunang-kunang cahaya bintang. Fang Yuan menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada dewa Gu yang angkat bicara. Dia hanya bisa menghela nafas, kunang-kunang cahaya bintang ini layak menjadi cacing abadi, mereka sudah sangat lemah setelah berada di dunia ini. Dengan adanya pesaing, segalanya akan mudah. Fang Yuan dengan tenang duduk di platform pemancingan, membiarkan ketiga pihak menawar. Ini adalah skema yang terang-terangan, tapi Gu Immortal mana yang bodoh. Ketiganya tidak bersaing dengan kejam, sebaliknya mereka bernegosiasi dan masing-masing menawarkan lebih dari 33 ribu kunang-kunang cahaya bintang. Ketiga kelompok kunang-kunang cahaya bintang ini memasuki surga penghubung Gu, masing-masing bersinar dengan cahaya harta karun. Di antara mereka, kelompok periauguang memiliki cahaya harta karun terlemah, hanya 18 kaki. Kelompok di Yuan, bagaimanapun, memiliki cahaya harta karun setinggi 20 kaki. Cahaya harta karun Star Lord Wan Siang adalah yang terkuat, setinggi 23 kaki. Ini karena ada banyak gu kunang-kunang cahaya bintang di kelompoknya. Sepertinya Raja Bintang Wan Siang ini telah membina sejumlah besar kelompok kunang-kunang cahaya bintang. Aku ingat sekarang, setelah Gustar Gathe muncul, Star Lord Wan Siang menjual Gustar Light Firefly dan mendapatkan sejumlah besar batu immortal Yuan. Fang Yuan tiba-tiba teringat sebuah informasi. Kenangan 500 tahun terlalu banyak, Fang Yuan tidak dapat mengingat banyak detail dengan jelas. Sekarang setelah dia melihat ini, ingatannya yang kabur menjadi lebih jelas. Setelah Gustar Gathe muncul, harga Gustar Light Firefly juga naik. Nantinya, Joel Yellow Skies bahkan tidak menjual grup kunang-kunang cahaya bintang, mereka hanya menjual gu kunang-kunang cahaya bintang. Gu tidak dapat bereproduksi, hanya kelompok serangga biasa yang memiliki kemampuan ini. Fang Yuan segera menggunakan tiga resep dan memperoleh 100 ribu kunang-kunang cahaya bintang. Selama dia memeliharanya secara perlahan, Fang Yuan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli gu kunang-kunang cahaya bintang, dia bisa memproduksinya untuk digunakan sendiri. 472 Meskipun dia membeli 100 ribu kunang-kunang cahaya bintang, transaksinya masih jauh dari selesai. Fang Yuan masih perlu menyelesaikan masalah makan serangga ini. Kunang-kunang cahaya bintang memakan rumput pecahan bintang. Saya punya banyak benih rumput pecahan bintang di sini. Saya bisa menjualnya kepada Anda. Bintang Lord Wan Siang adalah orang pertama yang memancarkan kesadaran ilahinya. Saya membutuhkan bibit rumput, tetapi juga pengalaman budidaya Anda. Mari kita lihat seberapa kuat cahaya harta karun itu terlebih dahulu. Fang Yuan mentransmisikan akal sehatnya kepada Raja Bintang Wan Siang, Peri Yao Guang, dan di Yuan melalui Little Who Immortal. Segera, tiga dokumen memasuki langit kuning permata, bersinar dengan segala jenis lampu harta karun. Kali ini, bukan Star Lord Wan Siang, tapi dokumen Peri Yao Guang, bersinar dengan cahaya harta karun paling terang, mencapai enam kaki. Saya paling suka menanam rumput, kunang-kunang cahaya bintang adalah kelompok kecil yang pindah ke sini untuk berkembang biak rumput pecahan bintang. Pilih dokumen saya, saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Peri Yao Guang mengirimkan. Fang Yuan merenung. Dia sudah melupakannya, lagi pula, dia tidak menggunakannya di kehidupan sebelumnya, dia juga tidak membutuhkan gustar gate. Tapi sekarang, dengan pengingat dari Roh Tanah Langya, yang menghubungkan Gu Surga, Raja Bintang Wan Siang, dan yang lainnya, ingatannya tentang Gu ini menjadi lebih jelas. Dalam ingatannya, begitu gustar gate muncul, segala sesuatu yang berhubungan dengan gustar light firefly menjadi rahasia, tak seorang pun akan menjualnya. Land Spirit of Langya memperoleh resep gustar gate, mungkin resep itu akan disempurnakan menjadi gustar gate dan menjualnya di Jewel Yellow Skis. Setelah gustar gate ditempatkan di Jewel Yellow Skis, akan sangat sulit untuk mendapatkan rahasia ini. Memikirkan hal ini, Fang Yuan membuat keputusan, membiarkan Hu Kecil Abadi mengirimkan akal sehatnya, saya ingin ketiga dokumen Anda, saya akan menggunakan batu Yuan Abadi untuk menyelesaikan transaksi. Daya beli batu imortal Yuan sangat tinggi. Satu batu Yuan Abadi dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing dokumen dibeli, menyisakan seperempat batu. Fang Yuan membuka ketiga dokumen itu, dan melihat banyak hal tertulis di dalamnya. Rumput pecahan bintang hanya bisa tumbuh di langit, di awan. Oleh karena itu, kami sering menggunakan tanah awan berkualitas tinggi untuk menanamnya. Rumput pecahan bintang menyukai yin dan membenci yang, terlalu banyak sinar matahari akan membunuh rumput pecahan bintang. Tapi tidak bisa kekurangan cahaya sama sekali, jumlah yang dibutuhkan sekitar. Jika kunang-kunang cahaya bintang hidup di rumput pecahan bintang dan membantu menyebarkan benih, ia akan menyebar lebih cepat dan tumbuh lebih baik. Di antara ketiga dokumen tersebut, milik Di Yuan adalah yang paling sederhana dan paling dapat diandalkan, milik Raja Bintang Wan Siang adalah yang paling inovatif, dan milik Peri Yau Guang adalah yang paling detail. Fang Yuan menggunakan kekuatan mereka untuk menutupi kelemahannya, dan dengan cepat menghafal semuanya, menjadi ahli dalam budidaya rumput pecahan bintang. Ia tertawa dalam hati, dengan ini, aku bisa menjadi penjual gu kunang-kunang cahaya bintang terbesar di masa depan. Saat Gustargate menjadi populer, aku akan membuatnya. Saatnya membeli anggur, Fang Yuan tidak bisa melupakan anggur berkualitas tinggi. Dia telah mengumpulkan tiga anggur berkualitas tinggi, dan hanya tersisa satu. Gu Gu, He Gu, He He He, dan Gu Tadi, itu. Minuman ini terutama digunakan oleh Dewa Abadi untuk menyempurnakan Gu, dan juga digunakan sebagai minuman yang baik untuk menikmati hidup. Namun saat Fang Yuan hendak membeli, Gu, seluruh jual Yellow Skis menjadi gempar, indra ilahi yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Gu Abadi, seseorang menjual Gu Abadi. Teriak Hu Abadi kecil. Cermin itu bersinar dan bayangan Gu Abadi muncul. Perjalanan ilahi Gu, upil mata Fang Yuan mengecil. Gu Abadi yang dijual ini adalah Gu perjalanan ilahi yang dia butuhkan. Seseorang selangkah lebih maju darinya dan merebut hak perjalanan Dewa Gu. He, aku masih terlambat satu langkah. Fang Yuan linglung sejenak sebelum tertawa ringan. Dia membutuhkan Gu perjalanan ilahi untuk menyempurnakan Gu Apercher kedua. Namun di negeri yang diberkati Tiga Raja, situasinya memaksanya untuk menyempurnakan Gu perjalanan Dewa menjadi Gu perjalanan Abadi yang tetap. Menurut kurang dari-kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari-lebih besar dari, seseorang perlu meminum empat jenis wine kualitas terbaik untuk mendapatkan Gu perjalanan Dewa. Fang Yuan telah mengumpulkan anggur berkualitas, tetapi sekarang, seseorang selangkah lebih maju darinya. Tanpa Gu perjalanan ilahi, Gu bukaan kedua hanya tinggal satu langkah lagi untuk selesai. Untungnya, saya masih punya waktu puluhan tahun. Omong-omong, karena aku terlalu menonjolkan diri saat menyempurnakan Gu di Gunung Sanca, semua orang di perbatasan selatan mengetahuinya. Hehehe, jadi tidak aneh kalau ada yang selangkah lebih maju dariku. Fang Yuan mengangkat bahunya, dia sudah menduga ini. Proses dia menggunakan Gu perjalanan ilahi untuk menyempurnakan perjalanan abadi Gu telah disaksikan oleh banyak Master Gu. Hal ini pasti akan menimbulkan keributan besar. Dewa Gu perbatasan selatan tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka tidak mengambil tindakan. Hanya saja Fang Yuan menaruh harapannya pada pertikaian antara Dewa Gu, jadi dia telah bekerja keras untuk mengumpulkannya. Selalu ada beberapa hal dalam hidup seseorang, meski tidak banyak harapan, mereka tidak akan menyesal jika bekerja keras. Jika mereka tidak bekerja keras, mereka bahkan tidak akan memiliki harapan sedikitpun. Urusan dunia seringkali kurang memuaskan, saya sudah terbiasa. Tapi karena pihak lain memasukkan Gu perjalanan suci ini, itu berarti mereka punya niat untuk menjualnya. Mari kita lihat dulu. Fang Yuan acu tak acu dan tidak mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi, pikirannya juga tenang. Meskipun jual Yellow Skis adalah pasar perdagangan terbesar untuk Gu Immortals, hanya ada sedikit transaksi yang melibatkan Immortal Gu. Jumlah transaksi Gu Abadi dalam sejarah dapat dihitung dengan satu tangan, dan sebagian besar diselesaikan oleh Dewa Abadi terlebih dahulu sebelum menggunakan jual Yellow Skis sebagai perantara, menggunakan cahaya harta karun untuk memverifikasi keaslian dan memastikan keamanan transaksi. Sebagian besar transaksi ini adalah pertukaran Gu Abadi dengan Gu Abadi. Namun Gu Immortal yang menjual Gu perjalanan Dewa, Patua Ingstone, mempunyai permintaan yang tidak biasa. Aku ingin menggunakan Gu perjalanan ilahi ini untuk menukar resep Gu bukaan kedua. Informasi yang terkandung dalam permintaan ini terlalu besar sehingga menarik banyak perhatian. Di langit kuning permata, indera ilahi semua Dewa Gu berfluktuasi dan berinteraksi satu sama lain. Perjalanan ilahi Gu, tidak kusangka aku bisa melihat cacing Gu yang legendaris hari ini. Meskipun itu adalah Gu Abadi, efek Gu perjalanan ilahi terlalu acak. Saat itu, bahkan Putra Mahkota Renzu berada dalam bahaya karenanya, bahkan lebih berbahaya lagi bagi kami para Dewa Gu yang lemah. Tapi Gu perjalanan Dewa adalah Gu Abadi. Dengan itu, jika aku tidak punya tempat untuk pergi, aku bisa bertaruh saat berada dalam situasi putus asa. Daripada membahas perjalanan Dewa Gu, aku ingin tahu lebih banyak resep Gu bukaan kedua. Benar, aku sudah lama mendengar tentang Gu bukaan kedua, tapi ternyata memang ada resep Gu yang seperti itu. Bukaan kedua, hehe, manusia masih belum bisa memahami nilainya. Namun bagi Gu Immortals, siapa yang tidak tergerak? Fang Yuan sudah berdiri dari tempat duduknya, berkonsentrasi untuk menghubungkan surga Gu di udara. Dia memiliki resep Gu bukaan kedua di tangannya, dia hanya perlu berpikir untuk menukarnya dengan Gu ini. Tetapi, Pak Tua Ingstone yang menjual Gu di Fine Travel ini mungkin mengincarku. Dia langsung meminta resep bukaan kedua Gu. Dan waktu untuk menjual perjalanan ilahi Gu tidak terlalu dini atau terlambat, dia memilih waktu ketika saya melakukan transaksi. Luar biasa, Jalan Gu Immortal ini kemungkinan merupakan jalur kebijaksanaan kuno, dia ahli dalam deduksi dan deduksi. Saat ini, saya sedang mengaktifkan Gu penghubung surga dan berbisnis di langit kuning permata, dia sudah menyimpulkannya. Jalur kebijaksanaan adalah jalur yang sangat misterius di kalangan Master Gu. Itu sudah ada sejak era primordial, dan diwariskan hingga sekarang. Jumlah mereka selalu sangat sedikit. Pendiri jalur kebijaksanaan adalah konstelasi bintang abadi yang mulia abadi, penguasa generasi kedua dari pengadilan langit. Dia telah hidup selama sembilan belas ribu tahun, yang tertua kedua di antara peringkat sembilan dewa abadi. Sebelum kematiannya, Star Constellation Immortal Venerate menyimpulkan segala sesuatu yang akan terjadi dalam tiga juta tahun ke depan. Dia menghitung bahwa setelah kematiannya, istana langit tidak akan memiliki penguasa untuk waktu yang lama. Alam semesta akan berada dalam kekacauan dan tiga raja iblis akan muncul. Karena itu, dia memasang tiga jebakan khusus untuk menghadapi tiga raja iblis. Dia juga menginstruksikan keturunannya untuk bertindak sesuai dengan hal tersebut, memastikan perdamaian di dunia langit selama tiga ratus tahun. Setelah kematiannya, langit dan bumi benar-benar berguncang, era berubah, tiga era besar muncul, dan tiga raja iblis muncul satu demi satu. Ketiga raja iblis tidak terkalahkan di zamannya masing-masing, mereka menyerang pengadilan surgawi, namun dihalangi oleh pengaturan Star Constellation Immortal Venerate dan gagal di saat-saat terakhir. Pengadilan langit tetap berdiri. Jalur kebijaksanaan Gu Immortal, patua batu tinta, Fang Yuan menyipitkan matanya saat dia bergumam. Bukan hal yang baik untuk diperhatikan oleh jalur kebijaksanaan Gu Immortal. Jalur kebijaksanaan yang diketahui dewa abadi tentang rahasia surga, mereka paling ahli dalam membuat pengaturan dan skema. Mereka sering menipu orang tanpa meninggalkan jejak apapun, dan berkomplot melawan orang tanpa mengedipkan mata. Mereka adalah tipe musuh yang paling sulit dihadapi. Pusat perhatian saya di perbatasan selatan terlalu besar. Saya menarik perhatian jalur kebijaksanaan Gu Immortal. Hehehe, dalam kehidupan ini, aku maju dengan berani, mengambil risiko dan berlari menyusuri tebing. Aku terlalu cepat, bahkan dengan tubuh Fan Aku, aku menarik perhatian seorang Gu Immortal. Situasi ini seperti seekor semut yang menarik perhatian seekor gajah. Seketika, Fang Yuan tampak melihat sepasang mata penuh kebijaksanaan dan rencana yang menatapnya melalui Gu Penghubung Surga. Udara dipenuhi dengan tekanan tak berbentuk. Namun kondisi pikiran Fang Yuan saat ini berbeda. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, menghilangkan tekanan di dalam hatinya. Bagus, dengan jalur kebijaksanaan yang direncanakan Gu Immortal, tidak diragukan lagi ini lebih menarik. Huff, hanya Gu Perjalanan Ilahi, hanya Gu Apercher Kedua, bagaimana mereka bisa memikatku. Pengalaman 500 tahun dalam kehidupan sebelumnya telah memupuk intuisi terhadap bahaya tersembunyi. Fang Yuan memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Gu Perjalanan Ilahi ini kemungkinan besar adalah umpan yang dilemparkan oleh Pak Tua Ingstone. Meskipun Gu Abadi bagus, saya bersumpah untuk hidup selamanya, yang disebut Gu Abadi ini hanyalah alat untuk kultifasi saya. Pada saat yang sama, perbatasan selatan, kehidupan dan kematian memberkati tanah. Seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam, memancarkan aura menakutkan dari Gu Immortal peringkat 7, diam-diam duduk bersila di atas bantal. Wajahnya penuh kerutan, matanya hitam pekat tanpa ada warna putih di dalamnya. Dia menatap surga penghubung Gu di udara, merasakan indra ilahi yang tak terhitung jumlahnya di langit kuning permata, tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Itu adalah batu tinta Pak Tua. Di depan lelaki tua itu, dokter hantu pembunuh Chou Jiu sedang berlutut. Ia memandangi Gu connecting heaven selama beberapa saat, dengan ekspresi kecewa, maha guru, sepertinya Fang Yuan tidak menerima umpannya. Orang Tua Yansi tersenyum tipis, tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan, ikan kecil ini memang menarik. Dia mampu menyerah dan meninggalkan, dia hanyalah manusia biasa, tetapi semangatnya melampaui sebagian besar dewa Gu. Tapi dia terlalu berani, dia benar-benar mengubahmu menjadi budaknya, menyinggung sekte bayangan kami. Ini mendekati kematian. Chou Jiu dengan cepat bersujud, berkat kembalinya maha guru, kakek murid mampu menghindari nasib menyedihkan karena diperbudak. Mem, Pak Tua Ingstone mengangguk, kakek kecil, aku sudah melakukan sesuatu terhadap perbudakan Gu di tubuhmu. Saya telah menghitung bahwa Fang Yuan pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran iblis yang benar di Gunung Yitian, pada saat itu, Anda bisa menjadi mata-mata di sampingnya dan menunggu kesempatan. Ya, Tuan Tertinggi. Mem, kamu boleh pergi, panggil adik perempuanmu Bai Ningbing. 473 Seorang Gu Abadi melayang di udara, memancarkan cahaya yang indah. Cahaya berwarna lemon menyelimuti seluruh tubuh Bai Ningbing dan memasuki celahnya. Dinding bukaannya sudah ditutupi tanaman merambat berwarna kuning kehijauan, menempel erat padanya. Sesaat kemudian, Pak Tua Ingstone menarik nafas dalam-dalam dan menyimpan kembali Gu Abadi ke dalam lubangnya. Baiklah, lubangmu telah diaktifkan oleh Gu Abadi ku, itu bisa melindungimu selama tiga bulan. Menurut kecepatan kultifasi Anda, Anda harus datang kepada saya tiga bulan kemudian untuk memperkuat aperture Anda. Beberapa hari telah berlalu sejak pertempuran di Gunung Sanca. Kecakapan Bai Ningbing telah dipulihkan hingga 100%, kembali ke fisik jiwa es gelap utara, salah satu dari sepuluh teknik tertinggi. Esensi purba yang 100% memberikan tekanan besar pada bukaannya. Jika bukan karena Pak Tua Ingstone yang menggunakan Gu Abadi untuk memperkuat celahnya, Bai Ningbing tidak akan bertahan sampai sekarang. Meskipun Penatua Ingstone telah menyelamatkan nyawanya, Bai Ningbing tidak menunjukkan rasa terima kasih yang tulus. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dengan punggung tegak dan ekspresi dingin. Setelah Pak Tua Ingstone melepaskan Gu Abadi, dia membuka mata birunya, tatapannya dingin dan ekspresinya acuh-ta'acuh. Dia bukan lagi anak bodoh yang baru saja lahir ke dunia. Di sisi Fang Yuan, dia belajar banyak hal. Penatua Ingstone telah mendekatinya melalui Chou Jiu. Jelas sekali dia ingin memanfaatkannya. Bergabungnya dia dengan Sekte Bayangan hanyalah sebuah transaksi. Sikap Penatua Ingstone sangat lembut. Dia tersenyum tipis dan berkata, Bai Ningbing, selama kamu dengan tulus tunduk pada Sekte Bayangan dan membuat sumpah baru di laut, aku akan dapat membantumu. Aku akan bergerak dan mengubahmu menjadi seorang pria. Huff, tidak perlu. Anda membantu saya menekan aperture saya dan untuk sementara saya akan bergabung dengan Sekte Bayangan untuk membantu Anda menangani Fang Yuan dan mendapatkan perjalanan abadi-abadidarinya. Ini adalah kesepakatan yang adil. Lebih baik aku mengambil kembali tubuh jantanku sendiri. Hanya dengan begitu hal itu akan cukup menarik. Bagaimana mungkin aku, Bai Ningbing, mengandalkan perlindungan orang lain? Setelah mengatakan ini, Bai Ningbing berbalik dan pergi. Baru setelah mereka keluar dari ruang rahasia, wajah dingin Bai Ningbing akhirnya mengendur. Alisnya berkerut dan tatapannya menjadi dingin. Dia tidak menyukai jalur kebijaksanaan peringkat tujuh Gu Immortal Ingstone ini. Dia merasa bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Meskipun pihak lain adalah Gu Immortal, Bai Ningbing tidak takut mati. Seseorang yang tidak takut mati, mengapa dia takut pada dewa abadi? Namun, tujuan pihak lain sama dengan tujuannya. Mereka berdua ingin berurusan dengan Fang Yuan, jadi Bai Ningbing menyetujui kesepakatan itu dan untuk sementara bergabung dengan Sekte Bayangan. Fang Yuan Dengan pemikiran ini, Bai Ningbing mau tidak mau mengingat situasi di surga tiga raja. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan terbang menantang surga, memurnikan Gu Abadi dengan tubuh fana. Setelah itu, tanah yang diberkati ketiga raja itu runtuh. Semua orang berada dalam kekacauan saat mereka melarikan diri dari gunung Sanca. Angin asimilasi bertiup dan akhirnya meratakan seluruh gunung Sanca hingga rata dengan tanah. Nama Little Beast King disebutkan oleh puluhan ribu orang. Dengan sangat cepat, penyakit ini menyebar seperti api di perbatasan selatan. Fang Yuan menghilang, dan perintah Gu Immortal dikirim ke semua pasukan. Bai Ningbing, yang bepergian bersamanya, tentu saja menjadi sasaran semua kekuatan. Baik itu jalan lurus atau jalan setan, mereka semua ingin menangkapnya. Jika bukan karena kesetiaan Wei Yang dan sengaja melepaskan Bai Ningbing, dan bertemu Chou Jiu saat dia diambang kematian, Bai Ningbing pasti sudah menjadi tahanan. Setelah Chou Jiu menyembuhkan lukanya, dia melamarnya untuk bergabung dengan Sekte Bayangan dan menangani Henry Fang bersama-sama. Skema Bai Ningbing melawan Fang Yuan gagal, dan semakin yakin bahwa Fang Yuan memiliki ramalan dan deduksi Gu. Ketika dia mendengar bahwa Chou Jiu memiliki jalur kebijaksanaan Gu Immortal yang juga bisa membuat deduksi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Meskipun dia tidak takut mati, dia tidak pasrah kehilangan nyawanya dan membiarkan Fang Yuan hidup. Benar-benar kegagalan besar dalam hidup, sama sekali tidak menyenangkan. Karena itu, dia setuju dengan Chou Jiu dan untuk sementara menjadi anggota Sekte Bayangan. Bersama dengan Patua Ingstone dan Chou Jiu, mereka menggunakan Sumpah Laut Gu Abadi untuk membuat perjanjian, begitu mereka membunuh Fang Yuan, dia akan pergi dan mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat yang sama, seluruh Sekte Bayangan tidak dapat menghadapinya secara langsung atau tidak langsung. Saat sosok Bai Ningbing menghilang, ekspresi Patua Ingstone perlahan berubah suram. Bai Ningbing memiliki sifat iblis, bahkan jalur kebijaksanaan Gu Immortal seperti Patua Ingstone merasa sulit untuk mengendalikannya. Anak ini tidak punya hukum, dia hanya dipaksa oleh situasi untuk bersekutu denganku, dia bukanlah seseorang yang akan bertahan lama di bawah orang lain. Tatapan Patua Ingstone sangat dalam. Tapi itu tidak masalah, aku sudah merencanakannya bertahun-tahun demi kehidupan abadi, kenapa aku harus takut dengan ikan kecil ini. Huff! Patua Ingstone mendengus dingin, dan melihat ke cermin surga penghubung Gu. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi terpancar padanya, aku punya resep gubukaan kedua di sini, tukarkan dengan Gu perjalanan ilahimu. Pemilik akal ilahi menyebut dirinya abadi Langya. Hehehehe, Patua Ingstone tertawa keras. Ikan telah mengambil umpannya. Siapa bilang umpannya hanya untuk Fang Yuan? Fang Yuan hanyalah seekor ikan kecil, roh tanah Langya adalah ikan yang sangat besar. Langya tanah yang diberkati, menurut legenda ada banyak sekali resep yang disimpan di sini. Dari Gua Surga hingga tanah yang diberkati, bisa dikatakan sebagai tanah yang diberkati nomor satu di dunia. Lebih penting lagi, ada banyak fu abadi yang disimpan di sini. Harta karun surgawi imperial lotus adalah yang pertama, saya harus mendapatkannya. Mata Patua Ingstone bersinar dengan cahaya yang sangat panas, penuh dengan keserakahan dan nafsu. Dia sudah mulai membuat rencana sejak lama sekali. Bahkan bukaan kedua Gu di tangan roh tanah Langya diam-diam diatur olehnya, sengaja jatuh ke tangan roh tanah. Dengan kecintaan Lenspirit of Langya dalam mengumpulkan resep dan menyempurnakan cacing Gu, dia pasti akan menyempurnakan Gu Apercar kedua. Sekarang, ini adalah kesempatan yang telah saya tunggu-tunggu. Patua Ingstone mencibir sambil mentransmisikan akal sehatnya, menyetujui pertukaran roh tanah Langya di langit kuning permata. Perjalanan surgawi Gu terjatuh dari cermin, bahkan dengan banyak cacing Gu yang memperkuat efek menghubungkan surgagu, itu masih menyebabkannya penuh retakan dan hancur total setelah beberapa saat. Roh tanah Langya tidak peduli dengan Gu Surga penghubung ini, masih ada beberapa Gu Surga penghubung yang tersisa di tanah yang diberkati. Roh daratan memandangi Gu perjalanan ilahi di tangannya dengan tatapan berapi-api, sambil tertawa keras, aku sudah lama ingin menyempurnakan Gu bukaan kedua, haha, ini hebat. Dia segera mengeluarkan Gu Surga penghubung lainnya dan berkomunikasi dengan Joel Yellowskis, mulai mencari material penyempurnaan Gu tanpa hambatan. Hehehe, kamu telah jatuh ke dalam perangkapku. Melalui Gu penghubung surga, Patua Ingstone melihat pemandangan ini dan tertawa terbahak-bahak. Mengenai Gu abadi, transaksi besar ini tentu saja menarik perhatian banyak dewa Gu. Fang Yuan juga memperhatikannya. Siapa yang membeli Gu perjalanan dewa? Tatapan Fang Yuan berkedip saat dia segera bertanya pada Hu kecil abadi. Itu adalah Langya abadi. Little Hu immortal menjawab dengan tajam. Roh tanah Langya ya, seperti dugaanku. Fang Yuan menyipitkan matanya, berkonsentrasi untuk menghubungkan surga Gu. Setelah beberapa saat, dia merasakan bahwa roh tanah Langya mulai membeli bahan penyempurnaan Gu secara sembarangan, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Hef, begitu banyak dewa Gu yang menjual bahan penyempurnaan Gu yang berharga pada saat yang sama, dan terutama menjualnya ke roh tanah Langya, ini jelas sebuah jebakan. Meskipun roh tanah memiliki kecerdasan, obsesi mereka lebih dalam dan dapat dengan mudah digunakan oleh dewa Gu. Tunggu sebentar. Hati Fang Yuan bergetar. Jalur logam Gu Imortal Tejiazi menjual bahan penyempurnaan Gu, jalur jiwa Gu Imortal Wang Gan Yang, jalur kayu Gu Imortal Fahiri Tan Siang, jalur perbudakan Gu Imortal Grid Imortal Sue Xiong. Nama-nama ini sangat familiar. Bukankah mereka adalah dewa Gu yang berpartisipasi dalam serangan gelombang kedua terhadap tanah yang diberkat Ilangya? Seketika, mata Fang Yuan berkedip-kedip dengan cahaya terang. Dia menyadari sebuah konspirasi besar yang terkubur dalam sejarah dan tidak diketahui orang lain. Jadi itu dia, dalam 500 tahun kehidupan saya sebelumnya, tanah yang diberkat Ilangya bertahan dari tujuh gelombang serangan sebelum akhirnya jatuh. Jadi ada Dalang yang memanipulasi hal ini dari balik layar, merencanakan kejahatan terhadap kami selama ini. Sebelumnya, Fang Yuan hanya seorang penonton, tetapi sekarang dia terlibat, dia menemukan kebenaran. Batu tinta patua ini menjual gu perjalanan ilahi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk tanah yang diberkat Ilangya. Tujuh gelombang serangan, berapa kali dia mengaturnya? Jika dia adalah Dewa Gu Perbatasan Selatan, lalu mengapa Dewa Gu Dataran Utara ini mendengarkan perintahnya? Apakah dia sekadar memanfaatkannya, atau langsung memesannya? Tidak ada keraguan bahwa jalur kebijaksanaan Gu Immortal Old Man Ingstone adalah bagian dari sebuah organisasi. Gu Immortal yang terorganisir, hanya informasi ini yang memberikan tekanan tanpa bentuk. Fang Yuan masih belum mengetahui bahwa organisasi ini adalah sekte bayangan yang pernah dia dengar sebelumnya. Namun hal ini tidak menghalanginya untuk menebak kekuatan dan kemisteriusan organisasi ini. Sebuah organisasi yang dapat menjangkau antara perbatasan selatan dan dataran utara, seberapa besarkah organisasi itu? Tapi Fang Yuan belum pernah mendengar tentang organisasi semacam itu, dia belum pernah mendengarnya selama 500 tahun kehidupan sebelumnya. Seberapa misteriuskah organisasi semacam itu? Tentu saja, semua spekulasi ini didasarkan pada fakta bahwa Pak Tua Ingstone adalah dewa perbatasan selatan. Mungkin aku kebetulan berada di sini. Kalau dipikir-pikir, mungkinkah gelombang serangan pertama juga diatur oleh Pak Tua Ingstone? Apakah gelombang serangan yang tersisa juga merupakan hasil karyanya? Setidaknya, serangan gelombang ketujuh yang dilakukan oleh pengadilan surgawi, itu jelas bukan perbuatan Pak Tua Ingstone. Fang Yuan yakin akan hal ini. Pengadilan surgawi itu tinggi dan perkasa, berasal dari benua tengah dan memiliki fondasi yang kuat. Pengadilan surgawi bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh dewa bumi perbatasan selatan. Di antara lima wilayah, organisasi Gui Mortal terbesar, sejak zaman kuno, adalah pengadilan surgawi. Kekuatan pengadilan surgawi sangat mencekik. Hanya dewa Gui peringkat 8 dan peringkat 9 yang bisa memasukinya. Hal ini dapat ditentukan dari hasilnya. Setelah pengadilan surgawi mengambil tindakan, mereka mengambil semua resep di tanah yang diberkati Langya. Dalam kehidupanku sebelumnya, di mana Pak Tua Ingstone saat itu. Pak Tua Ingstone, ini adalah orang misterius yang tersembunyi di kedalaman sejarah. Di belakangnya, ada organisasi yang sangat misterius yang tersebar setidaknya di dataran utara dan perbatasan selatan. Jalan Kebijaksanaan Gui Mortals, organisasi misterius, pengadilan surgawi. Jalan menuju kehidupan abadi benar-benar penuh dengan bahaya. Ketika saya menyingkirkan rintangan ini satu per satu, betapa riangnya hal itu. Semakin banyak kesulitan, semakin banyak musuh, semakin tinggi semangat Juang Fang Yuan melonjak. Jalan yang dialalui, sejak awal, ditakdirkan untuk menjadi sepi, ditakdirkan untuk menjadi musuh dunia. Pengadilan surgawi dan organisasi misterius, mereka seperti dua binatang raksasa yang menempati jalur ini. Pada saat yang sama, jalan gelap ini dipenuhi dengan jebakan berduri, penuh skema dan plot. Ini adalah jalan yang sangat sulit. Tampaknya sejak zaman kuno, belum ada yang mencapai akhir. Dan Fang Yuan bertarung sendirian. Ini adalah ekspedisinya, perang sucinya saja. Sumber dari semua motivasi adalah yang paling sederhana, paling serakah, paling menghina, dan paling tidak bisa dipahami. Mimpi Mengenai kehidupan kekal, sepertinya itu adalah mimpi yang tidak realistis. Apakah dia bisa berhasil atau tidak, Fang Yuan tidak pernah mempertimbangkannya. Dia hanya tahu bahwa meskipun dia gagal dan mati, dia tidak akan merasa menyesal. Hari ini, melalui sebuah transaksi, dia telah menemukan pusaran bayangan yang awalnya tersembunyi. Selanjutnya, dia melihat jalannya sendiri, sangat gelap, sangat berbahaya, hampir setiap langkah menemui jalan buntu. Karena tidak ada jalan, aku akan membuatnya sendiri. Fang Yuan tersenyum, tatapannya dipenuhi cahaya ilahi saat dia menjernihkan pikirannya yang kacau, melihat ke arah Gu penghubung surga lagi. 474 Relik Gu bisa secara langsung meningkatkan fondasi aperture dan meningkatkan ranah Master Gu. Dari peringkat 1 hingga peringkat 5, ada peninggalan Gu perunggu, besi merah, perak, emas, dan kristal ungu. Relik Gu adalah Gu fana, tidak ada Gu abadi peringkat 6 ke atas. Di antaranya, peninggalan perunggu, besi merah, dan perak Gu beredar dalam jumlah besar di dunia fana. Namun untuk Gu peninggalan emas kuning dan Gu peninggalan kristal ungu, karena keduanya dapat secara langsung mempengaruhi kekuatan pertempuran Master Gu peringkat 4 dan 5, dan secara tidak langsung mempengaruhi struktur kekuatan suatu kekuatan, keduanya dibatasi secara ketat oleh semua organisasi besar dan jarang diedarkan. Di pasar. Namun di jewel Yellow Skies, terdapat Gu peninggalan emas kuning dan peninggalan kristal ungu Gu. Tidak peduli berapa banyak peninggalan kristal ungu yang digunakan oleh Gu imortal, itu tidak akan meningkatkan budidaya mereka. Namun peninggalan kristal ungu Gu masih sangat sedikit jumlahnya. Karena Gu peninggalan emas kuning dan kristal ungu, selain meningkatkan budidaya, juga digunakan dalam jumlah besar untuk menyempurnakan Gu abadi. Mereka memiliki efek katalitik yang penting dalam resep imortal Gu. Selain memurnikan Gu, jika Gu imortal memiliki keturunan, mereka akan mengumpulkan banyak peninggalan Gu untuk digunakan oleh keturunan atau klan mereka. Jadi, di jewel Yellow Skies, relik Gu peringkat 1 hingga 3 dijual secara berkelompok, relik Gu peringkat 4 emas kuning hanya sedikit, dan relik kristal ungu Gu bahkan lebih sedikit lagi. Peninggalan Gu emas kuning dan kristal ungu banyak digunakan dalam resep Gu abadi. Fang Yuan telah menggunakannya untuk menyempurnakan jangkrik musim-semi musim gugur dan gu bukaan kedua. Resep sisa Gu Dewa Darabadi yang dia sebutkan juga membutuhkan peninggalan Gu dalam jumlah besar. Namun jika menyangkut imortal Gu, harganya akan selalu tinggi. Tapi situasi ini jauh lebih baik daripada batasan di dunia fana. Fang Yuan segera membeli 3 Gu peninggalan kristal ungu, dan menghabiskan banyak uang untuk membeli Gu yang sukses. Gu ini jauh lebih mahal daripada Gu peninggalan kristal ungu, dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan Gu. Selanjutnya, Fang Yuan membeli sejumlah besar bahan penyempurnaan Gu dan Gu tingkat rendah, bersiap untuk menyempurnakan Gu penyembunyian nafas peringkat 5 dan seterusnya. Meskipun Joel Yellow Skis dapat mendeteksi cahaya harta karun, hanya dengan melihat ketinggian cahaya harta karun tersebut, ia tidak dapat mengetahui apakah cacing Gu telah dirusak. Oleh karena itu, itu tidak terlalu aman, jadi Fang Yuan memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya sendiri. Setelah menjual semua sisa resep di tangannya dan membeli sumber daya dalam jumlah besar, serta dikurangi biaya administrasi untuk permata langit kuning, Fang Yuan memiliki total 28 keping batu Yuan surgawi di tangannya. Tentu saja, resep sisagu abadi ini dapat dijual berulang kali, tetapi cahaya harta karunnya akan terus berkurang. Cahaya harta karun hanya akan kembali setelah jangka waktu tertentu. Transaksi di jual Yellow Skis pertama-tama bergantung pada cahaya harta karun. Semakin kuat cahaya harta karunnya, semakin tinggi harganya. Penurunan pancaran harta karun tersebut menunjukkan penurunan harga jual. Lagi pula, semakin banyak orang mengetahui resep yang tidak lengkap, semakin rendah nilainya. Jika dia terus menjualnya, keuntungan Fang Yuan akan berkurang, para dewa Gu yang membelinya lebih awal akan merasa bahwa mereka merugi. Menunda penjualan untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi pembeli dan penjual. Harga penjual tetap sama, tetapi pembeli telah memperoleh banyak waktu berharga untuk meneliti sisa resep tersebut. Bagaimanapun, immortal Gu itu unik. Dengan cara ini, resep paling berharga yang kumiliki adalah jangkrik musim-semi musim gugur, gubukaan kedua, dan sisa resep dewa darah. Sisa resep lainnya akan dijual kembali. Tentu saja, ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Kali ini secara alami mengacu pada waktu lima wilayah. Ada pun resep lainnya, seperti menyempurnakan perjalanan abadi-abadi dari perjalanan ilahi, semua orang mengetahuinya. Jika ditempatkan di langit kuning permata, tidak akan ada satu inci pun cahaya harta karun. Rockman, aku masih perlu mensuplai Cran Gate sebanyak mungkin. Hal ini juga untuk mencegah Cran Gate menemukan petunjuk apapun, meredakan konflik dan menunda sebanyak mungkin. Sekarang gunung danghun sedang sekarat, produksi nyaligus semakin rendah, setiap transaksi menyebabkan jumlah manusia batu berkurang drastis. Kesabaran Cran Gate juga semakin menipis, cepat atau lambat akan ada pertempuran. Fang Yuan hanya bisa menunda sebanyak mungkin. Untungnya, mereka hanya akan berpikir bahwa saya terjebak di tanah yang diberkati abadi Hu dan berpikir bahwa saya adalah kura-kura yang terperangkap. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saya akan pergi ke dataran utara dan bahkan kembali. Bahkan orang tua Ingstone itu tidak akan mengharapkan ini. Jalur kebijaksanaan dewa abadi pandai dalam membuat kesimpulan, tetapi mereka tidak membuat tebakan yang tidak berdasar. Sebaliknya, mereka menggunakan semua petunjuk dan jejak untuk menelusuri kembali ke sumbernya dan membuat kesimpulan. Guinti Fang Yuan adalah spring autumn cicada, keuntungan terbesarnya adalah kelahiran kembali. Dalam ingatannya selama 500 tahun, Gu Stargate, Gu Moving Perspective Cup, dan lainnya adalah cacing Gu yang berada di depan lima wilayah dalam satu era. Saya tidak bisa menjual sisa resep untuk saat ini, Rockman hanya bisa memasok renget, tapi saya masih punya sesuatu untuk dijual. Fang Yuan punya rencana, benda ini tidak lain adalah tanah. Tanah di Jewel Yellow Skis adalah barang langka. Misalnya tanah mendung, tanah busuk, tanah asin dan lain sebagainya. Banyak tanah yang diberkati menghasilkan tanah dan menjualnya ke Jewel Yellow Skis untuk ditukar dengan Master Gu lainnya. Tanah yang dijual Fang Yuan secara alami tidak biasa, melainkan lumpur yang sangat keras. Saat itu, ketika bencana duniawi turun, Gunung Danghun direncanakan untuk diserang dan terkontaminasi oleh lumpur yang sangat kuat. Kekuatan Imortal Gu, seluruh gunung secara bertahap berubah menjadi lumpur. Namun di dunia ini, keberuntungan dan bencana saling bergantung. Lumpur yang diubah menjadi Gunung Danghun memiliki kekuatan lumpur bubur Imortal Gu. Di mata beberapa Dewa Gu, ini adalah bahan penting untuk memurnikan lumpur bubur Gu Abadi. Benar saja, setelah Fang Yuan memasukkan tanah tersebut ke dalam Jewel Yellow Skis, langsung menarik banyak perhatian. Hari ini hari apa? Ada begitu banyak barang bagus. Lumpur yang sangat bubur? Ini adalah lumpur yang benar-benar bubur. Ia memiliki aura Gu Abadi yang kuat. Sayangnya, saya tidak punya resep bubur lumpur Imortal Gu. Lumpur ini tidak ada gunanya. Indra ilahi para Dewa Gu melonjak, banyak orang mengirimkan indra ilahi mereka untuk saling menawar. Saya membutuhkan resep lumpur bubur Gu Abadi, saya tidak akan menukarnya dengan apapun. Little Hu Imortal mentransmisikan kesadaran ilahinya di bawah komando Fang Yuan. Permintaan kasar ini segera membuat para Dewa Gu mencibir. Menggunakan tumpukan lumpur untuk ditukar dengan resep Gu Abadi. Cara berpikirmu terlalu serakah. Bruel Mat Imortal Gu adalah Gu sekali pakai, resepnya jelas lebih penting daripada cacing Gu. Anda sebenarnya tanpa malu-malu mengatakan ingin menukar resepnya. Ini terlalu tidak realistis. Saya menyarankan Anda untuk menukarnya. Jika tidak, tumpukan lumpur ini hanya akan ada di langit kuning permata tanpa ada yang tertarik. Namun Little Hu Imortal melanjutkan, saya tidak meminta resep lengkap Imortal Gu. Saya akan mengambil resep yang memiliki cahaya harta karun yang lebih terang. Para Dewa Gu berhenti berbicara dan mulai mengamati. Setelah beberapa saat, Gu Imortal mengeluarkan resep yang tidak lengkap. Cahaya harta karun itu panjangnya 12 kaki. Tentu saja hal ini tidak terlihat di mata Fang Yuan. Ia menatap ke cermin dan tersenyum, lalu menginstruksikan Hu Imortal kecil, selama Dewa Gu lainnya mengeluarkan resep yang tidak lengkap, kami akan menambahkan setengah kilogram lumpur bubur. Ya Tuan, perirubah kecil segera menjawab dengan suara yang tajam. Ada banyak lumpur yang sangat membara di tanah yang diberkati Hu Imortal. Dari awal hingga akhir, semua lumpur yang membara dibersihkan dari gunung Danghun oleh Little Hu Imortal tidak dikeluarkan dari tanah yang diberkati, tetapi dipindahkan ke bagian barat dari tanah yang diberkati. Beberapa tahun terakhir ini, lumpur bubur di tanah yang diberkati terus berubah, jumlahnya semakin banyak, hingga hampir membentuk Danau Lumpur. Bencana masa lalu telah menjadi ibu kota saat ini. Di langit kuning permata, Indra Ilahi para Dewa Gu mulai bergetar. Setiap kali resep yang tidak lengkap muncul, Little Hu Imortal akan membuang setengah kilogram lumpur bubur. Sikap ini jelas-jelas menunjukkan kepada orang lain, kita punya banyak hal di sini. Satu persatu resep yang belum lengkap dibuang, cahaya harta karun pun menguat. Dari yang semula 10 kaki, sudah naik menjadi lebih dari 20 kaki, dan masih terus meningkat. Fang Yuan memperhatikan sebentar, senyum di wajahnya menjadi semakin jelas. Jiwanya berasal dari bumi, metode pemasarannya jauh melampaui dunia ini. Di bumi, bisnis diluncurkan, namun di sini, di langit kuning permata, batu Yuan abadi hampir tidak dapat berfungsi sebagai mata uang, sebagian besar transaksi masih dalam tahap bar terprimitif. Metode Fang Yuan dapat dianggap sebagai menciptakan momentum, menarik lebih banyak Dewa Gu untuk menjual resepsi Sagu abadi dari lumpur bubur. Tentu saja, ini hanya tipuan kecil saja. Selanjutnya, Fang Yuan menginstruksikan Little Hu Immortal untuk mengurus masalah lainnya dan membuat pengaturan. Sudah waktunya, sekarang waktunya untuk kembali. Fang Yuan telah mencatat waktu. Waktu yang dia habiskan di tanah terberkati Hu Immortal dikurangi menjadi seperlima dari waktu yang dia habiskan di dataran utara. Tuan, selamat tinggal, Anda harus sering kembali berkunjung. Little Hu Immortal membawa Fang Yuan ke bagian barat tanah yang diberkati, dan di bawah cahaya bintang kunang-kunang Gu, dia mengaktifkan Gu Stargate lagi. Fang Yuan membawa banyak bahan penyempurnaan Gu dan cacing Gu tingkat rendah saat dia melangkah ke gerbang bintang. Tidak lama kemudian, dia keluar dari gerbang bintang lain dan kembali ke Danau Bulan Sabit di dataran utara. Seperti yang dia duga, hari sudah hampir fajar, fajar menyingsing di Cakrawala, jejak putih muncul di Cakrawala. Angin sejuk bertiup, menyebabkan munculnya riak-riak di air danau yang murni. Udaranya sangat segar, bunga dan rumputan di sekitar kakinya tertutup embun, dan sudah ada sekawanan burung yang mengepakkan sayapnya di permukaan danau. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, merasa gembira. Dengan menangkap pertemuan kebetulan Mahong Yun, Fang Yuan telah mendapatkan bantuan roh tanah Langya. Di tanah yang diberkati Langya, dia menggunakan salah satu pertemuan kebetulan untuk mendapatkan Gu Stargate dan Gu lainnya. Setelah kembali ke tanah terberkati Hu Imortal, dia menggunakan Gu penghubung surga untuk menyelesaikan masalah kekurangan sumber daya. Dengan begitu, pion-pion yang sudah hilang memiliki jalur perkembangan baru. Seluruh papan catur telah direvitalisasi. Langit berangsur-angsur cerah, di bawah pengawalan kelompok serigala, Fang Yuan kembali ke Kamsukuge. Saya akan berkultivasi tertutup untuk menyempurnakan Gu, orang luar tidak boleh mengganggu saya. Dia memberi instruksi sebelum mengunci dirinya di rumah kadal dan mulai menyempurnakan Gu baru. Tidak peduli dari mana bahan penyempurnaan Gu berasal, cacing Gu yang dimurnikan di tempat yang sama akan menjadi milik Gu tersebut. Dengan kata lain, meskipun sebagian besar material di tangan Fang Yuan berasal dari benua tengah, selama material tersebut dimurnikan di dataran utara, cacing Gu yang baru akan menjadi Gu dataran utara dan tidak akan bisa dibasmi. Hal pertama yang perlu dia perbaiki adalah menggerakkan perspektif Gu. Perspektif bergerak Gu adalah Gu peringkat 5, set aslinya telah disempurnakan di tanah terberkati Hu Imortal dan berada di ambang kehancuran, sehingga hanya dapat digunakan sekali lagi. Melalui jewel Yellow's Kiss, Fang Yuan kini memiliki material. Dia tentu saja ingin menyempurnakan sepasang Gu perspektif bergerak. Pada saat yang sama, di samping Danau Sabit, sembilan master Gu dari suku Yan sedang menunggangi serigala punuk dan berlari kencang. Berhenti, ada jejak kaki serigala di sini. Pemimpin suku Yan tiba-tiba mengekang kepala serigalanya, melihat jejak kaki serigala besar di depannya dengan ekspresi bingung. Ada begitu banyak serigala? Ini adalah kelompok serigala yang sangat banyak, para master Gu lainnya juga berseru. Kam suku G tidak jauh dari sini. Apakah menurut Anda kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya ini sedang menuju ke arah mereka? Tidak baik. Lihatlah jejak kaki serigala ini, ada serigala berjanggut beracun, serigala angin, serigala penyu, serigala malam dan lain sebagainya. Kelompok serigala liar semuanya unik. Dengan banyaknya kelompok serigala yang bercampur, itu berarti kelompok serigala ini dikendalikan oleh seorang master Gu. Pemimpin suku Yan mengerutkan kening, suku G dulunya merupakan suku yang besar, namun kini setelah mereka bermigrasi, mereka tidak lagi sejahtera seperti dulu. Tidak mungkin bagi mereka untuk membesarkan kelompok binatang sebesar itu. Kemungkinan besar kelompok binatang ini adalah hasil karya guru Gu yang jahat. Kita akan minta bantuan suku G, ayo kita periksa dulu situasinya. Jika suku G dalam masalah, kami akan mundur secara diam-diam. Jika kami bisa membantu mereka, kami akan menyerang kelompok serigala dari depan dan belakang. Ya, tuan pemimpin suku, semua orang berteriak. Pergilah ke suku G. Serigala punuk berlari lagi, membawa kelompok itu menuju kam suku G. 475. Berhenti. Master Gu suku G yang sedang berpatroli melihat kelompok suku Yan dan berteriak. Kelompok suku Yan menghentikan serigala punuk mereka. Ketika seorang tetua berbicara, orang di sampingku ini adalah pemimpin suku Yan, Tuan Yan Tianji. Dia di sini untuk mengunjungi pemimpin suku G. Suku Yan, ekspresi guru-gu dari suku G berubah. Benar, perkemahan kita hanya berjarak 100 li. Tuan, mohon tunggu sebentar. Menurut waktu dataran utara, suku G baru saja tiba di Danau Sabit, dan baru mendirikan kemah selama sehari. Perkemahan suku G saat ini sedang dibangun. Tuan, jejak kawanan serigala telah memasuki perkemahan suku G. Seorang tetua berbisik kepada pemimpin suku Yan, Yan Tianji. Yan Tianji mengangguk, tatapannya serius, tidak disangka bahwa jalur perbudakan Gu Master ini berasal dari suku G. Sepertinya keputusan kita sudah tepat, kita bisa mengundang bala bantuan yang kuat untuk menghadapi setan air Hao Ji Liu. Tetapi suku G mungkin tidak akan membantu kita. Seorang tetua berkata dengan cemas. Yan Tianji mencibir, seolah-olah dia sedang memegang kendali suku G, hef, suku G juga berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan. Putriku adalah tunangan Liu Wenwu. Saya akan menggunakan nama suku Liu untuk meminta bantuan, apakah menurut Anda suku G tidak akan membantu? Saat mereka berbicara, pintu Kam sederhana terbuka, dan pemimpin suku G yang baru, G Guang, memimpin para tetua keluar untuk menyambut mereka. Kehadiran pemimpin suku Yan merupakan suatu kehormatan bagi suku G kami. Silakan masuk ke tenda utama. G Guang mengundang dengan hangat. Mengapa dia hanya seorang Gu Master peringkat tiga? Merasakan tingkat budidaya G Guang, orang-orang suku Yan meremehkannya. Setelah mengundang kelompok suku Yan ke Kam untuk jamuan makan, setelah minum beberapa cangkir anggur, pemimpin suku Yan memandang sesepuh di sampingnya. Tetua itu berkata, sejujurnya, pemimpin suku G, kami di sini untuk meminta bantuan Anda. Meminta bantuan. Penatua itu melanjutkan, itu benar. Wanita muda suku kami, Yan Cui R, ditangkap oleh Hao Ji Liu. Hao Ji Liu tercelah dan tidak tahu malu, bersembunyi di Danau Bulan Sabit dan memeras suku kami. Dia adalah seorang Master Gu Jalur Air, dan memiliki kekuatan bertarung yang hebat di danau. Beberapa upaya penyelamatan suku kami semuanya gagal. Kali ini, kami di sini untuk meminta bantuan suku G. Hao Ji Liu, mungkinkah itu setan air Hao Ji Liu? Saat G. Guang memikirkan orang ini, ekspresinya sedikit berubah. Orang ini merupakan Gu Master peringkat empat tingkat atas. Ia berjalan di jalur air dan terkenal di dataran utara sebagai iblis yang jahat dan licik. G. Guang mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah berpikir sejenak, dia menolak, setiap orang berhak menghukum orang-orang dari Dao Iblis. Sebagai anggota jalan benar, keluarga G seharusnya melakukan bagiannya, namun sayangnya, mereka tidak berdaya. Ayah saya yang sudah tua meninggal di medan perang, dan saya mengambil alih keluarga saat menghadapi bahaya. Keluarga G telah menderita kerugian besar dan tidak dapat lagi mendukung para bangsawan dalam melenyapkan iblis air. Apa? Pemimpin klan G. Guang tidak mau mendengar kata-kata G. Guang, wajah para tetua klan yang tenggelam. Seorang tetua mencibir dan berkata, pemimpin klan G, kamu memang terlalu muda dan tidak mengetahui beberapa hal. Aku akan memberitahumu sekarang. Nona muda pertama yang cuy air dari klan kami sudah lama bertunangan dengan Liu Wenwu, jadi dia adalah tunangan Liu Wenwu. Jika kita tidak bisa menyelamatkan nona muda klan kita, klan Liu akan melanjutkan masalah ini di masa depan. Bahkan klanmu pun harus menanggung kesalahannya. Ekspresi G. Guang berubah. Ada beberapa klan super di dataran utara, di antaranya adalah suku Hei dan suku Liu. Tuan muda ketiga suku Liu, Liu Wenwu, seperti namanya, berpengalaman dalam bidang sastra dan seni bela diri, dengan bakat luar biasa dan ambisi yang tinggi. Kali ini, dia memimpin sekelompok pengikut dan memisahkan diri dari suku Liu, mendirikan sukunya sendiri, dan merupakan salah satu kandidat paling populer untuk penguasa Istana Kekaisaran. Pasukan Liu Wenwu sangat kuat, dan Yang Chui Er adalah tunangannya. Jika suku G tidak menyelamatkannya, Liu Wenwu pasti akan mempersulit suku G selama pertemuan pahlawan. Tapi suku G sudah sangat kelelahan, dan kekuatan tempur para petinggi mereka sangat berkurang. Jika mereka menghadapi iblis air lagi, suku G harus menelan buah pahitnya sendirian. G Guang peduli dengan keuntungan sukunya, dan tidak mau memprovokasi setan air tanpa alasan. Tapi dia juga khawatir jika dia tidak membantu, dia akan menarik permusuhan Liu Wenwu. G Guang merasa sangat gelisah. Pemimpin suku Yan melihat keraguan G Guang dan tersenyum, jalan lurus selalu bersatu, saya yakin suku G tidak akan meninggalkan kita dalam kesulitan. Suku G memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak perlu disembunyikan. Saat kami datang, kami menemukan banyak jejak serigala. Selama suku G mengirimkan jalur perbudakan Gu Master, suku Yan kami bersedia membayar 3.000 yuan batu di muka. G Guang diam-diam marah. Hanya 3.000 yuan batu, apakah mereka mencoba menyingkirkan seorang pengemis? Ia menahan amarah dalam hatinya dan tersenyum pahit, kau mungkin tidak tahu, tapi Master Gu jalur perbudakan ini bukanlah anggota suku G ku, dan tidak berada di bawah komandoku. Itu adalah Tuan Chang San Yin. Ubah San Yin, pemimpin suku Yan tercengang, dalam hati bertanya-tanya mengapa nama ini begitu familiar. G Guang kemudian menjelaskan semua yang dia ketahui tentang asal-usul Fang Yuan, identitasnya, dan sebagainya. Masyarakat suku Yan sangat gembira. Chang San Yin, dia sebenarnya masih hidup. Saya ingat sekarang, dia satu generasi dengan saya. Dia pernah terkenal di dataran utara, dan merupakan seorang kultifator Gu jalur perbudakan jenius yang diperhatikan semua orang. Besar. Surga sangat membantu kami, suku Chang sudah melekatkan diri pada Tuan Muda Liu Wenwu, kami akan menjelaskan alasannya kepada Chang San Yin, dia pasti akan membantu kami. Pemimpin suku Yan adalah yang paling lugas, pemimpin suku G Guang, tolong perkenalkan kami. G Guang tersenyum pahit, jika saya bisa memperkenalkannya, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Tuan Chang San Yin kembali pagi-pagi sekali dan mengumumkan bahwa dia akan berkultifasi tertutup untuk memurnikan Gu. Jika kita mengganggu kehalusan Gu-nya, saya khawatir. Apa yang Anda takutkan? Pemimpin suku Yan berdiri, Chang San Yin berasal dari generasi yang sama denganku. Aku telah mendengar tentang dia sejak lama. Suku Chang dan suku Yan sama-sama berada di bawah Tuan Muda Liu Wenwu, kami berada di pihak yang sama. Tuan Muda Liu Wenwu adalah guru Chang San Yin. Terlebih lagi, masalah ini sangat penting, meskipun kita mengganggu penyempurnaan Gu, itu bukanlah masalah besar. Bawa aku ke sana. Ini, G Guang ragu-ragu. Ekspresi pemimpin suku Yan berubah kaku, pemimpin suku G, tolong jangan tunda lagi. Jika kita tidak menyelamatkannya tepat waktu dan sesuatu terjadi pada putriku, Tuan Muda Liu Wenwu akan menyalahkan kita. G Guang hanya bisa mengertakkan gigi dan menyetujui, baiklah, aku akan membawamu ke sana sekarang. Iblis Air Hao Ji Liu. Fang Yuan mengangkat alisnya, menatap Master Gu suku Yan di depannya. Saudara Chang, kamu tidur selama 20 tahun, kamu mungkin tidak tahu. Setan air ini adalah bintang yang sedang naik daun, ia memperoleh pertemuan kebetulan yang misterius dan sekarang berusia 35 tahun, seorang ahli tingkat atas peringkat 4. Pemimpin suku Yan memperkenalkan. Fang Yuan mengangguk, lalu menghela nafas, dataran utara sangat luas, ada banyak pahlawan yang tangguh. Karena suku Yan meminta bantuan, saya akan melakukan perjalanan. Ekspresi kelompok suku Yan berubah. Kata-kata Chang San Yin, apa yang dia maksud dengan meminta bantuan, dia membuat dirinya terlihat seperti orang rendahan. Tuan Chang San Yin, mengapa Anda perlu meningkatkan moral orang lain dan meremehkan moral kita sendiri? Setan air itu licik, dia bersembunyi di Danau Sabit dan menyandara nona suku kami, itu sebabnya kami tidak bisa menangkapnya. Seorang tetua berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Tuan Chang San Yin, suku Chang Anda telah tunduk pada Tuan Muda Liu Wenwu. Penyelamatan ini adalah kesempatan bagi Anda. Tetua klan lainnya berbicara dengan nada berpikir demi Fang Yuan. Pemimpin keluarga Yan tersenyum. Hahaha, Saudara Chang, dengan bantuanmu kali ini, iblis air bukanlah apa-apa. Fang Yuan terkekeh, sudah sepantasnya aku bergerak. Kali ini, aku akan bertarung bersamamu. Kelompok suku Yan sangat gembira, bagus, ayo berangkat. Orang tua dari suku Yan, apakah kamu membawa 10 juta batu purba yang kuinginkan dan gu pertempuran terpencil itu? Setan air berdiri di tepi Danau Sabit, memandang orang-orang di depannya dengan waspada. Tentu saja aku membawanya. Di mana putriku? Kata Yan Tianji sambil mengeluarkan dua gu, gu penyimpanan peringkat lima dan gu pertempuran terpencil. Pertempuran terpencil gu juga merupakan cacing gu peringkat lima, yang bisa sangat memperkuat efek cacing gu jalur air. Di dunia fana, hal itu sangat berharga dan sangat langka. Melihat kedua gu ini, tatapan setan air langsung memanas. Dia berpenampilan seorang pemuda dengan kulit putih, bahu lebar dan pinggang tipis, dia memiliki aura yang agak tampan. Cambangnya sudah putih, memberinya aura kedewasaan dan perubahan. Kembalikan putriku kepadaku, dan aku akan memberikan semua yang kamu inginkan. Sekarang, saya ingin melihat putri saya. Yan Tianji menegaskan. Setan air mendengus dan menjentikkan jarinya. Astaga! Di danau di belakangnya, ombak melonjak saat kerang besar muncul dari air. Kerang ini seukuran gajah, cangkangnya mengkilat seperti perak. Kedua cangkang itu perlahan terbuka, memperlihatkan seorang gadis muda di dalamnya. Gadis muda itu diikat erat, mulutnya disumpal dengan selembar kain. Ketika dia melihat pemimpin suku Yan, air mata mengalir di pipinya saat dia mulai berjuang keras. Setan air mencibir, kamu melihat putrimu, serahkan cacinggu. Jangan main-main, nyawa putrimu ada di tanganku. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana Anda menjelaskannya kepada Liu Wenwu? Hehehe! Berengsek! Bajingan tercelah, lawan aku dengan adil jika kamu punya nyali. Tetua suku Yan mengertakkan gigi. Ekspresi pemimpin suku Yan muram saat dia melemparkan kedua gu itu ke demon air. Setan air dengan hati-hati melompat, dia tidak menangkap mereka dengan tangannya, malah membiarkan kedua gu itu jatuh ke tanah. Kamu tidak melakukan apapun pada gumu, kan? Setan air menyipitkan mata, menatap Yan Tianji. Ekspresi Yan Tianji pucat, hef, silakan perbaiki. Setan air mendengus, kalian semua, mundur 30 langkah. Suku Yan tidak punya pilihan selain mundur. Setan air menatap ke arah Master Gu Suku Yan, sebelum berjongkok dan mengambil dua cacinggu. Dia pertama kali memeriksanya, tidak ada masalah. Selanjutnya, dia dengan hati-hati mulai menyempurnakan pertempuran terpencilgu. Di dalam pertempuran terpencilgu adalah kehendak Yan Tianji. Kini setelah dia bekerja sama dengan iblis air, iblis ini segera berhasil menyempurnakan gu pertempuran terpencil. Setan air terkekeh, bagus, Yan Tianji, kamu sangat bijaksana. Selanjutnya, saya akan menghitung batu yuan, jika jumlahnya benar, saya akan mengembalikan putri Anda yang berharga kepada Anda. Jangan khawatir, saya tidak ingin melawan Liu Wenwu, putri Anda masih perawan, saya bahkan belum menyentuh tangannya. Huff, Yan Tianji mendengus, tidak berbicara. Dia mengeluarkan wasiatnya dan bekerja sama dengan Water Demon untuk menyempurnakan penyimpanan Gu. Setan air mengirimkan pikirannya ke Gu dan menemukan sejumlah besar batu yuan, dia sangat gembira, dia tidak bisa menekannya dan menunjukkannya di wajahnya. Tepat pada saat ini, seorang Gu terbang keluar dari batu-batu yuan tersebut dan menabrak tubuhnya dengan kecepatan kilat. Peringkat 4, Imobilisasi Gu. Lakukan, Yan Tianji tiba-tiba berteriak. Sekelompok tetua menembak seperti kilat dan mengepung setan air dalam sekejap. Oh tidak, setan air memegangi Gu penyimpanan, untuk sesaat dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa melihat saat dia dikepung. 476. Membunuh, teriak Yan Tianji. Dalam sekejap, para master Gu dari suku Yan menyerang pada saat yang sama, menggunakan segala macam metode serangan. Aliran air, api bintang, tulang putih, burung api, dan serangan lainnya dilepaskan bersamaan, menyerang setan air Hao Jiliu. Wajah setan air bersinar dengan berbagai macam warna. Serangan-serangan ini cemerlang dan mempesona seperti kembang api, indah dan mematikan. Setan air berada dalam bahaya, tapi dia tidak menghindar, malah memperlihatkan senyuman dingin. Upil matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya menakutkan yang menusuk. Cahaya menakutkan bersinar terang, menutupi sesepuh suku Yan di depan setan air. Tetua keluarga Yan segera mengerang tertahan saat dia merasa pusing. Ini adalah demon air, dia mengaktifkan serangan mata peringkat 3 Gu, tatapannya mengandung serangan, melewati metode pertahanan normal dan langsung menyerang jiwa master Gu. Tetua suku Yan yang diserang dengan cepat mundur tiga langkah, menenangkan pikirannya. Hanya serangan mata peringkat 3 Gu hanya bisa membuat tetua suku Yan tidak siap, dan menyebabkan luka ringan padanya, itu tidak bisa mengubah situasi berbahaya ini bagi setan air Hao Jiliu. Tapi cibiran setan air Hao Jiliu menjadi lebih intens. Dia mengaktifkan esensi purba emas kuning peringkat 4, menuangkannya ke dalam cacing Gu di celahnya. Peringkat 4, tukar posisi Gu. Astaga! Dengan suara lembut, sosok setan air Hao Jiliu tiba-tiba menghilang, dan muncul di posisi tetua suku Yan. Sebagai gantinya, tetua suku Yan yang diserang itu muncul di posisi semula. Oh tidak! Oh tidak! Hentikan! Gu master suku Yan lainnya berteriak kaget. Perubahan mendadak ini membuat mereka lengah, mereka sangat terkejut. Mereka ingin berhenti, tapi serangan sudah selesai, mereka tidak bisa mengendalikannya. Tetua suku Yan itu ketakutan dan dengan gila-gilaan mengaktifkan cacing Gu pertahanannya. Namun Gu ini hanya bertahan selama setengah nafas sebelum akhirnya roboh. Tetua Akademi, Patriar Klan Yan, Yan Tianji, meraung ketika dia melihat rakyatnya sendiri dilanda serangan brilian dan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Tampaknya para master gu suku Yan adalah sekelompok babi bodoh yang membunuh salah satu babi mereka sendiri. Hehehe, setan air Hao Jiliu mengangkat kepalanya dan tertawa, mengejek mereka secara ekstrim. Iblis air, suku Yan ku tidak bisa berdamai denganmu. Hao Jiliu, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut urat dagingmu. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencianku. Bunuh, potong iblis ini menjadi beberapa bagian. Gu master suku Yan sangat marah hingga lehernya memerah saat mereka meraung. Namun meski berteriak, mereka tidak menyerang. Setan air sebenarnya memiliki pertukaran posisi peringkat 4, ini di luar dugaan mereka. Pertukaran posisi peringkat 4 Gu adalah jenis gerakan khusus Gu. Seseorang harus melakukan kontak dengan lawan untuk dapat mengubah posisi. Namun pemanfaatan cacinggu bukan hanya sekedar memilih cacinggu yang cocok untuk diri sendiri, tetapi yang lebih penting, inti dari cacinggu adalah saling koordinasi antar cacinggu. Selama dia berhasil, dia bisa melakukan kontak dengan lawan. Dari-dari pertukaran posisi Gu. Selama dia berhasil, dia akan bisa melakukan kontak dengan lawan. Ji Gu. Dengan cacinggu seperti itu, Hao Ji Liu tidak takut dikepung. Suku Ji Of dari Yan, mereka adalah Gu Gu, dan bukan Ji Liu. Suku Yan, suku Gu, sebagai iblis, dari-dari-dari, mereka, Yan Air. Gu. Menggunakan Gu ini menghabiskan banyak esensi purba. Berapa kali lagi Anda dapat menggunakannya? Izinkan saya memberitahu Anda, kami telah mengundang pahlawan Salih Raja Serigala Chang San Yin. Anda dikelilingi oleh kelompok Serigala, Anda tidak punya tempat tujuan. Pada saat genting, Yan Tian Ji berdiri, kata-katanya seperti stimulan, meningkatkan semangat semua orang. Raja Serigala Chang San Yin. Tatapan Hao Ji Liu terkonsentrasi, menatap Fang Yuan yang berada di atas Serigala. Fang Yuan memiliki punggung lebar dan pinggang tipis, matanya bersinar terang. Dia menunggangi Serigala punuk, dikelilingi oleh kelompok Serigala, dia seperti gunung yang mengjulang tinggi, meskipun dia diam, dia memberi perasaan tertekan pada Hao Ji Liu. Raja Serigala Chang San Yin, aku sudah mendengar namamu sejak aku masih muda. Kamu tidak mati. Iblis air Hao Ji Liu berkonsentrasi untuk menjaga Master Gu Suku Yan sambil menyelidiki Fang Yuan. Fang Yuan berdiri 300 langkah dari Water Demon, menatapnya dengan ekspresi tenang. Hati Iblis air bergetar, meskipun serangan Matagu memiliki jangkauan serangan yang luas dan bisa menyerang selama seseorang melihatnya, semakin jauh jaraknya, semakin lemah serangannya. 300 langkah adalah jangkauan serangan efektif dari serangan Matagu, lebih dari itu, tidak ada ancaman. Posisi Fang Yuan membuat Water Demon merasa sangat tidak nyaman. Jarak ini sangat misterius, jika Water Demon mengambil langkah lain, dia akan bisa menyerang Fang Yuan. Tapi Fang Yuan sepertinya memberi isyarat agar dia melakukan hal itu. Hao Ji Liu merasakan tekanan yang lebih besar lagi, jika orang ini benar-benar Chang San Yin, aku tidak bisa menggunakan serangan Matagu untuk menghadapinya. Teknik serangan Matagu digunakan untuk menguji jiwa kedua belah pihak. Jalur perbudakan Gu Master selalu memiliki jiwa yang kuat. Apakah kamu benar-benar Chang San Yin? Bukti apa yang anda punya? Huff, suku Yanmu secara acak menarik seseorang untuk menyamar sebagai Wolf King, apa menurutmu aku bodoh? Hao Ji Liu mengejek. Yan Tianji segera mencibir, iblis air, kamu memiliki mata tetapi gagal mengenali orang yang sebenarnya. Apakah Wolf King begitu mudah untuk ditiru? Saat kita bertarung nanti, aku akan menunjukkan kekuatan Wolf King. Tuan Chang San Yin, itu terserah padamu. Bunuh setan air ini, singkirkan momok bagi rakyat. Para tetua suku Yan lainnya berseru satu demi satu, mencoba menggunakan Fang Yuan sebagai senjata. Fang Yuan duduk di punggung serigala, melihat sekeliling. Ketika dia melihat kelompok serigalanya sudah berada di posisinya, mengelilingi medan perang dengan ketat, dia tahu waktunya telah tiba. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit senyuman dingin. Dia mengangguk sedikit, niat membunuh muncul di matanya, memang, pengingatmu bagus, sekarang waktunya menyerang. Saat dia mengatakan itu, kelompok serigala melolong dan membuka mulut mereka, memperlihatkan cakar dan gigi tajam mereka saat mereka menyerang ke depan tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Dalam sekejap, 10.000 serigala menyerang kelompok Master Gu. Pasukan agung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Chang San Yin, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyerang kami? Yan Tianji meraung marah, merasa bingung. Cepat berhenti, kami berada di pihak yang sama. Raja Serigala, apakah kamu gila? Anda berani menyerang kami? Suku Yan kami dan suku Chang Anda telah tunduk pada Tuan Muda Liu Wenwu. Para tetua lainnya bertahan melawan serangan kelompok serigala sambil berteriak dengan ganas. Justru karena ini, aku berurusan denganmu. Pergilah dengan damai, aku akan mengirim anggota klan suku Chang untuk menemanimu di masa depan. Fang Yuan berkata dengan penuh kebencian, ekspresi aneh muncul di wajahnya pada saat yang tepat. Selanjutnya, dia berteriak dengan marah, Huff, aku sudah bersumpah sejak lama, aku akan membalas dendam atas dendam saat itu. Saat itu, Chang San Yin berurusan dengan Hatugu dan bandit lainnya sendirian, suku Chang tidak mengirim siapapun untuk membantu. Hal ini memang mencurigakan, hati setan air Hao Ji Liu melonjak saat dia memikirkan sesuatu. Dia tidak mengharapkan perubahan seperti itu, sambil menghindari serangan kelompok serigala, dia berteriak dengan cemas, Raja Serigala, aku tidak punya niat untuk bermusuhan denganmu. Musuh dari musuhku adalah temanku. 477 Apa? Mendengar kata-kata Fang Yuan, setan air Hao Ji Liu sangat marah. Sejak dia mulai berkultivasi, tidak ada seorangpun yang berani menghakiminya seperti ini, dan tidak ada seorangpun yang pernah meremehkannya seperti ini. Raja Serigala, kamu terlalu sombong. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Setan air Hao Ji Liu meraung dan mendorong dengan telapak tangannya. Peringkat 4 Air Terjun Gu Esensi purba mengalir deras, uap air memenuhi udara dan dengan suara gemuruh, aliran air yang sangat besar terbentuk dari udara tipis. Arus airnya sangat deras, seperti air terjun yang jatuh dari langit. Air perak muda membawa kekuatan dingin yang menggigit saat menabrak kelompok serigala dengan kejam. Dalam sekejap, lebih dari seribu serigala terbunuh atau terluka. Arus air menyebar dan menghanyutkan seluruh serigala di sekitar Hao Ji Liu. Pada saat yang sama, Master Gu dari suku Yan mengaktifkan cacing Gu bersama-sama. Ini adalah penghalang angin peringkat 5 Gu, membentuk angin besar. Angin itu seperti tabir, membawa jejak warna hijau saat menyebar ke sekeliling semua orang. Semua serangan kelompok serigala terhalang oleh angin tak berbentuk. Banyak guliar di tubuh raja serigala menyerang penghalang angin dan menghilang seperti batu yang dilempar ke laut, menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini bisa terjadi? Di Danau Bulan, Yang Cui Air, Yang Disandera, tercengang saat dia menyaksikan pertempuran sengit di pantai. Dia tidak pernah menyangka situasinya akan berkembang seperti ini. Dia, yang merupakan pusat pertempuran, kini menjadi pengamat. Serigala punuk terus mundur, membawa Fang Yuan dan setan air Hao Ji Liu pergi. Bodoh! Melihat setan air Hao Ji Liu yang menyerbu ke arahnya, serta anggota suku Yan yang mempertahankan formasi, Fang Yuan mencibir. Setan air Hao Ji Liu dan pemimpin suku Yan Yan Tianji adalah Gu Master peringkat 2. Ada juga petinggi suku Yan, lebih dari 10 Master Gu peringkat 3, mereka bisa dikatakan sangat kuat. Namun kekuatan dari jalur perbudakan Gu Master adalah mereka bisa bertarung satu lawan banyak. Saat itu, Chang San Yin memimpin kelompok Serigala dan menantang pangkatnya di atas, membunuh Master Gu peringkat 5 Hatu Gu dan bahkan memusnahkan sekelompok bawahan Hatu Gu. Mengapa? Karena dia adalah seorang Master Gu jalur perbudakan. Kini, kawanan Serigala di tangan Fang Yuan telah terbentuk dan mencapai skala tertentu. Ukuran kawanan Serigala telah mencapai lebih dari 30 ribu. Tidak hanya ada ratusan Raja Serigala dan ribuan Raja Serigala, ada juga Raja Serigala Malam dan seekor binatang muda yang bermutasi, Serigala Bermata Putih. Skala seperti itu, meskipun itu bahkan bukan setengah dari kawanan Serigala Chang San Yin di puncaknya, itu cukup untuk memusnahkan gabungan 2 hingga 3 suku G. Saat ini, mereka hanya berurusan dengan 20 lebih Master Gu, ini tidak lebih dari sekadar pertunjukan kecil kekuatan. Seperti yang diharapkan, setelah bertarung beberapa saat, setan air hau jiliu terengah-engah, dan momentumnya perlahan berhenti. Dia merasa lelah. Berengsek, teknik menjinakan Serigala seperti ini sangat sulit untuk dihadapi. Itu jelas hanya beberapa ratus Raja Serigala dan ribuan Raja Serigala, tatapan setan air hau jiliu terhadap Fang Yuan sudah berubah. Bukan karena dia belum pernah bertarung dengan para Master Gu Jalur Perbudakan sebelumnya, tapi bagaimana para Master Gu Jalur Perbudakan itu bisa dibandingkan dengan Fang Yuan. Apakah ini teknik penjinakan binatang Raja Serigala, berada di tempat ini seperti tenggelam ke dalam rawa, tenggelam semakin dalam. Setan air hau jiliu menangkis serangan kawanan Serigala, dan hatinya sudah dipenuhi rasa kagum. Memisahkan jejak kesadarannya ke dalam celahnya, hau jiliu mengeluh dalam hati. Serangan kuat tadi, menggunakan serangkaian gerakan kuat untuk membuat jalan, telah menyebabkan esensi purbanya terkuras abis. Saat ini, aperture-nya hanya memiliki kurang dari setengah puncaknya. Setelah esensi purba abis, kekuatan tempur seorang Master Gu akan dengan cepat jatuh ke titik terendah. Hao jiliu harus mempertimbangkan jangka panjang, dan tidak punya pilihan selain menahan serangannya. Dengan cara ini, momentumnya akan hilang sepenuhnya, dan dia akan dikelilingi sepenuhnya oleh kawanan Serigala. Iblis air hau jiliu, Master Gu Peringkat 4, menggunakan cacing Gu Jalur Air, serangannya sangat kuat, dan mahir bertarung satu lawan banyak. Pada tahun-tahun awalnya, dia menjelajahi dataran utara, melakukan banyak kejahatan, dan memiliki reputasi buruk. Dia menangkap Yan Cui Air, dan setelah berhasil memeras suku Yan, dia berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan dan menawarkan Yan Cui Air kepada Hei Lulan. Hei Lulan sangat gembira dan mempercayakan tugas penting kepadanya. Setelah memasuki tanah terberkati Istana Kekaisaran, Hao jiliu menduduki peringkat jenderal ketiga Hei Lulan yang gagah berani dalam hal prestasi dan penghargaan. Fang Yuan mengingat kenangan yang relevan, tatapannya gelap. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Hao jiliu ini juga merupakan karakter, namun setelah aktif selama 8 hingga 9 tahun, ia juga dibunuh oleh Chang San Yin. Serangan yang kuat seringkali menyebabkan pengeluaran cairan primeval dalam jumlah besar. Hao jiliu tidak lagi menjadi perhatian, saat ini, dia mungkin diam-diam memikirkan jalan keluar. Dia mahir melarikan diri di bawah air, tidak mudah untuk menangkapnya hari ini. Lagipula, serigala airku terlalu sedikit. Tapi target utamaku bukanlah dia, melainkan para Master Gu dari suku Yan. Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke arah suku Yan. Master Gu suku Yan mahir dalam pertahanan, hal ini terkenal di dataran utara. Seperti yang diharapkan, pertahanan para Master Gu ini sangat bagus, penghalang angin peringkat lima Gu seperti cangkang kura-kura, melindungi semua orang dengan kuat. Huff, masyarakat suku Yan sungguh naif, meski dikepung, mereka tetap ingin menjaga kekuatan dan menonton dari pinggir. Pantas saja sejarah mengatakan Yan Tianji terlalu konservatif dan kurang inisiatif. Karena mereka ingin mengulur waktu, itulah yang saya inginkan. Fang Yuan mencibir dalam hatinya, dengan sengaja memperlambat serangan kawanan serigala. Waktu perlahan berlalu, esensi purba Master Gu suku Hao Ji Liu dan Yan juga mulai terkuras. Tiba-tiba, sekelompok besar sosok muncul di hutan. Tuan Chang San Yin, kami di sini. Pemimpin suku G saat ini, G Guang, memimpin para Master Gu suku G dan bergegas ke sini. Kamu datang cukup cepat. Fang Yuan meliriknya dengan acuh-ta'acuh dengan makna yang dalam. G Guang tertembus cahaya di mata Fang Yuan, dan tanpa sadar menundukkan kepalanya, merasakan rasa hormat sekaligus takut, inilah sifat kepahlawanan Raja Serigala, takusangka aku akan melihatnya hari ini. Iya, setelah menerima surat Tuan, kami bergegas ke sini. Seseorang harus tahu bagaimana membalas kebaikan, Tuan telah menyelamatkan suku G kami berkali-kali, balas dendam Tuan adalah balas dendam suku G kami. Tak lama kemudian, G Guang menjawab. Di kam suku G, Fang Yuan tidak bisa bergerak, jadi dia menyetujui suku Yan di permukaan. Setelah dia mengumpulkan kawanan serigala, dia menggunakan cacing Gu untuk mengirim surat kembali. G Guang menerima surat itu dan membukanya, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan keheranan. Tuan Chang San Yin ingin mengambil tindakan terhadap seluruh suku Yan. Dia berteriak tanpa sadar. Terus membaca, Fang Yuan menjelaskan alasannya di surat itu. Saat itu, Ibu Chang San Yin diam-diam diracuni, dan untuk menemukan cacing Gu yang dapat menyembuhkan racun tersebut, Chang San Yin memasuki padang rumput beracun dan disergap oleh Hatu Gu dan sekelompok musuh yang kuat. Seluruh masalah hanyalah sebuah skema, perselisihan internal suku Chang adalah upaya untuk menekan Chang San Yin. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Chang San Yin diselamatkan oleh Mah Hong Yun, namun tidak kembali ke sukunya, malah mengandalkan Mah Hong Yun, itu juga karena alasan ini. Belakangan, Chang San Yin membantu Mah Hong Yun menjadi penguasa istana kekaisaran, jadi dia mengambil tindakan terhadap suku Chang, melenyapkan semua petinggi suku Chang dan menjadi pemimpin suku sendiri, untuk membalas dendam. Sekarang Fang Yuan berurusan dengan suku Yan, alasan ini digunakan olehnya, dan dia menulisnya di surat, meyakinkan Ghe Guang. Awalnya suku Ghe dan suku Chang memiliki hubungan darah. Saat pemimpin suku Ghe tua pertama kali bertemu dengan Fang Yuan, dia mengatakan bahwa putri keduanya menikah dengan suku Chang. Namun setelah Ghe Guang menerima surat itu, dia segera mengambil keputusan dan memilih untuk mendukung Fang Yuan. Ghe Guang, kamu sudah dewasa, suku Ghe akan makmur di bawah kepemimpinanmu. Fang Yuan menunggangi punggung serigala, berkomentar dengan acuh-ta'acuh, lalu melambaikan tangannya, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran ini. Anda memimpin Master Gu suku Ghe dan berjaga di pinggiran. Tapi ingat, jika Anda memblokir salah satu tetua suku Yan, Anda akan memiliki peluang menang saat kami menyerang Kam suku Yan. Ya, Junior akan mengingat instruksi Wolf King. Ghe Guang dengan cepat merespons, dan memimpin para Master Gu ke pinggiran medan perang, membentuk formasi pengepungan. Melihat para Master Gu dari suku Ghe datang untuk memperkuat mereka, para Master Gu dari suku Yan terkejut dan marah. Ghe Guang, kamu orang yang hina dan tidak tahu malu. Seorang tetua suku Yan berteriak dengan marah. Ghe Suku, kamu telah membuat keputusan yang salah. Anda melawan suku Yan kami, Anda melawan Tuan Muda Liu Wenwu. Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tetua suku lainnya mengumpat dengan keras. Ghe Guang tertawa dingin, hatinya dipenuhi rasa jijik. Menggunakan nama Tuan Muda Liu di ambang kematian, apa gunanya. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, kita harus menyerang dan keluar dari pengepungan ini. Tetua suku Yan menyadari betapa parahnya situasi ini, wajahnya menjadi pucat saat dia berteriak. Pergi. Orang-orang suku Yan bergandengan tangan dan mulai menyerang, mencoba membuat jalur darah. Gu api pelet, gu ulat sutera emas, gu napas beku, gu bola salju, gu tornado, gu guntur yang meledak, gu cakar api, dan lainnya telah diaktifkan. Seketika, bola api dan bola salju beterbangan terus-menerus, ulat sutera emas berubah menjadi sinar cahaya dan mengamuk, nafas es biru dimuntahkan, angin puting beliung mendatangkan malapetaka pada kelompok serigala, guntur bergemuruh dan ledakan terjadi di mana-mana, dan cakar yang terbuat dari api menggores dan menebas. Terus-menerus. Di bawah serangan sengit suku Yan, kelompok serigala Fang Yuan menderita banyak korban, namun mereka terus maju tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Para gu master ini semuanya ahli fana, terdiri dari peringkat tiga dan empat, tapi terus kenapa? Fang Yuan duduk di punggung serigala, pikirannya berubah saat dia mengerahkan kelompok serigala. Dia memiliki jiwa manusia serigala, jadi memobilisasi kelompok serigala ini jauh lebih mudah daripada jiwa seratus orang. Itu sehalus raja serigala yang secara pribadi memerintahkan mereka. Melihat kelompok serigala mati satu persatu, ekspresi Fang Yuan tidak berubah, dia tidak bergerak. Serigala-serigala ini hanyalah binatang buas biasa, jadi bagaimana jika mereka mati, tidak ada yang perlu disesali. Sebaliknya, menggunakan mereka sebagai umpan meriam untuk menghabiskan esensi purba para master gu peringkat tinggi ini adalah perdagangan yang menguntungkan. Kelemahan terbesar para master gu suku yan adalah jumlah orang yang mereka miliki terlalu sedikit. Meski mereka semua ahli, mereka kekurangan bawahan untuk berbagi tekanan di medan perang. Medan perang sudah berada di bawah kendali Fang Yuan. Mengikuti ritme Fang Yuan, mereka tidak punya waktu untuk memulihkan esensi purba mereka. Mengerikan, sebenarnya ada keterampilan mengendalikan serigala yang menakutkan di dunia ini. Wajah seorang tetua suku yan pucat. Apakah kita akan mati di sini hari ini? Aura kematian sudah menyerang indera mereka. Chang San Yin, jika kamu membunuh kami, apakah kamu tidak takut Tuan Muda Liu Wenwu membalas dendam? Beberapa tetua suku menaruh harapan mereka untuk menekan Fang Yuan. 478. Sudah waktunya. Fang Yuan menghendaki, serigala malam segudang Raja Binatang memimpin lebih dari 10 malam serigala ribu Raja Binatang dan bergabung dalam pertempuran, menghalangi di depan suku yan. Di bawah serangan kelompok serigala, anggota suku yan menderita korban pertama mereka. Serigala melolong Gu. Fang Yuan melolong ke arah langit, melolong seperti serigala. Dalam jangkauan lolongannya, kekuatan tempur kelompok serigala meningkat tajam. Serigala merokok Gu. Segera setelah itu, dia mengeluarkan asap tebal yang menyelimuti medan perang, dengan cepat menyembuhkan luka kelompok serigala. Anggota suku yan menjadi pucat karena ketakutan. Wajah setan air Hao Ji Liu juga menjadi pucat seperti kertas. Sebelumnya, Fang Yuan hanya membuat pengaturan, namun kini setelah dia bergerak, dia segera mengubah keunggulan menjadi kemenangan. Lusinan tatapan penuh kebencian, ketakutan, kemarahan, dan kedinginan melesat ke arah Fang Yuan. Di bawah tatapan semua orang, Fang Yuan tersenyum ringan sambil memimpin serigala pun, menuk dan perlahan mundur, memisahkan jarak antara dia dan anggota suku yan. Untuk mencegah taktik pemenggalan kepala musuh, Fang Yuan memiliki banyak serigala di sekelilingnya, termasuk serigala bermata putih. Meski belum sepenuhnya matang, kekuatan tempurnya melebihi seribu raja serigala. Melihat tindakan Fang Yuan, para master Gu yang terperangkap merasakan hati mereka tenggelam ke dasar, semangat juang mereka menghilang karena mereka merasa seperti telah jatuh ke tangan iblis, tidak dapat melarikan diri. Waktu perlahan berlalu, anggota suku yan seperti terjebak di rawa, semakin mereka berjuang, semakin dalam mereka tenggelam. Fang Yuan telah menggunakan umpan meriam serigala liar sebelumnya untuk mengeluarkan esensi purba mereka, dan sekarang hasilnya mulai terlihat. Sesepuh suku yan meninggal secara mengenaskan di medan perang, aura kesedihan dan kemarahan menyelimuti pusat medan perang. Chang Sanyin, aku tidak akan melepaskanmu meski sebagai hantu. Seorang tetua klan berteriak, mengutuk sebelum kematiannya. Namun kutukan ini hanya membuat Fang Yuan mendengus dingin di dalam hatinya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu, jiwamu akan menjadi makanan bagi gunung danghunku. Wolf King, lawan aku satu lawan satu jika kamu punya nyali. Teriak sesepu aolah pertempuran suku yan. Ayolah, pengecut, pengecut. Dia mencoba yang terbaik untuk memprovokasi Fang Yuan, mengaduk sisatru esensi di tubuhnya dan meluncurkan serangan terakhir dalam hidupnya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan memandang tanpa ekspresi. Dengan pemikiran di benaknya, gerombolan serigala itu segera melonjak ke depan seperti gelombang pasang, mencekik serangan tragis tetua balai pertempuran di tengah jalan. Setelah kawanan serigala bubar, tubuhnya yang rusak tertinggal di tempat yang sama. Tulang putih menembus permukaan tubuhnya dan darah mengalir keluar. Matanya yang marah menatap tajam ke langit. Battle Hall Elder, Yan Tianji meraung dalam-dalam, seluruh tubuhnya bergetar. Saat para tetua mengorbankan diri mereka satu persatu, kesedihan yang mendalam menyerang hatinya berulang kali. Sekarang, dia hampir mati rasa. Chang San Yin, kamu akan mati dengan mengenaskan. Anda adalah pahlawan di jalan yang benar, namun anda berani berkomplot melawan rekan anda. Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tuan muda Liu Wenwu pasti akan membalaskan dendam kita. Wajah Yan Tianji dipenuhi dengan kebencian dan hampir bengkok. Jika memungkinkan, dia ingin memakan setiap inci daging Fang Yuan dan meminum setiap tetes darah dari tubuh Fang Yuan. Huff! Auman pecundang itu seperti tangisan anjing liar menjelang kematiannya. Mengharapkan orang lain membantu anda membalas dendam adalah mentalitas orang lemah. Fang Yuan mengevaluasi dengan dingin sebelum melambaikan tangannya. Raja binatang buah serigala malam yang tak terhitung jumlahnya itu seperti sambaran petir hitam, menyerbu ke depan dan mengirim Yan Tianji terbang. Esensi purba Yan Tianji habis, dia hancur berkeping-keping karena tabrakan ini. Dia seperti layang-layang yang talinya dipotong, terbang jauh, menimbulkan jejak darah di udara. Saat dia mendarat di tanah, bagian depan tubuhnya sudah hancur, dia tidak bernapas lagi. Yang mulia, Ghe Guang membawa sekelompok tetua dan bergegas mendekat. Raja serigala itu perkasa. Setelah pertempuran ini, petinggi suku Yan semuanya tewas. Di kam suku Yan, hanya sesepu peringkat tiga yang tersisa untuk mengendalikan situasi. Surat Gu yang dikirim oleh Yan Tianji dan yang lainnya semuanya dicegat oleh kami, suku Yan masih dalam kegelapan, ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Tetua Ola pertempuran suku Ghe bersorak. Sayang sekali setan air Hao Jiliu melarikan diri, orang-orang serigala Wangda, haruskah kita terus mengejar setan air atau menyerang kam suku Yan? Ghe Guang bertanya. Fang Yuan tertawa acu-ta'acu, tentu saja kami akan menyerang kam suku Yan. Kerang Gu memutar tubuhnya, bergerak cepat di danau bulan sabit. Engah. Kerang itu tiba-tiba keluar dari air, membuka cangkangnya dan memuntahkan dua orang yang bersembunyi di dalamnya. Keduanya adalah pria dan wanita, pria tersebut adalah iblis air Hao Jiliu, sedangkan wanita tersebut adalah nona muda suku Yan, Yang Cui Er. Huf-huf-huf, Hao Jiliu bernapas dengan kasar, melihat ke belakang dengan rasa takut yang masih ada. Melihat tidak ada pengejar, hatinya menjadi rileks. Ini adalah pulau terapung di danau sabit, Hao Jiliu telah memilih rute pelarian ketiga ketika dia mengamati lingkungan. Raja Serigala Chang San Yin, Hao Jiliu menggumamkan nama ini di dalam hatinya, kebencian, kemarahan, ketakutan, dan kewaspadaan melintas di matanya, ekspresi kompleks bercampur menjadi satu. Sejak dia mulai berkultivasi, ini adalah pertama kalinya dia mengalami kemunduran yang begitu besar. Budidaya tingkat empat tingkat atas sudah cukup baginya untuk berkeliaran tanpa hambatan di dataran utara. Namun setelah bertemu Fang Yuan hari ini, dia merasakan ketidakberdayaan dan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inikah kekuatan dari jalur perbudakan Gu Master? Ini seharusnya bukan kondisi puncaknya. Saat itu, Chang San Yin bisa membunuh hatu Gu dan memusnahkan seluruh bandit, seberapa kuat dia. Hao Jiliu memikirkan hal ini dan merasa kesulitan bernapas. Keterampilan perbudakan Serigala Fang Yuan membuatnya teringat pada Jiang Bao Ya, Yang Po Ying, dan Mazun. Tampaknya di antara para master perbudakan kelas satu di dataran utara, tidak akan ada lagi tiga, tapi empat. Untungnya, dia tidak punya banyak Serigala air, kalau tidak aku harus mati hari ini. Memikirkan situasi berbahaya ketika dia melarikan diri, Hao Jiliu merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tapi kenapa aku merasa Chang San Yin sengaja melepaskanku? Hao Jiliu memiliki pikiran yang tajam, mengingat kejadian saat itu, dia merasakan sesuatu yang mencurigakan. Sangat disayangkan para petinggi suku yang semuanya ditangkap oleh Chang San Yin, tidak realistis bagi saya untuk terus memeras. Tapi lupakan saja, saya sudah mendapatkan gu pertempuran terpencil, misi ini berhasil. Selanjutnya, saya harus mengikuti rencana awal dan menghadiahkan nona suku yang ini kepada Tuan Muda Heilulan sebagai hadiah pertemuan. Memikirkan hal ini, mata Hao Jiliu bersinar terang. Badai salju selama 10 tahun di dataran utara adalah ujian sulit bagi para master gu iblis yang sering berpindah-pindah sendirian. Menambah kurangnya sumber daya budidaya, Hao Jiliu ingin mengandalkan kekuatan melalui kumpulan pahlawan. Jika dia cukup beruntung untuk memasuki istana kekaisaran, Hao Jiliu tidak hanya akan dapat mempertahankan hidupnya, budidayanya juga akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kali ini, ada beberapa pesaing kuat untuk istana kekaisaran. Setelah memikirkannya, Hao Jiliu memutuskan untuk memasang semua taruhannya pada pesaing terpanas Tuan Muda Heilulan. Reputasi bejat Heilulan telah menyebar luas. Jika Hao Jiliu menawarkan Yang Cui'er kepada Heilulan, dia pasti akan dihargai. Karena Yang Cui'er tidak hanya cantik, dia juga memiliki status istimewa, dia adalah tunangan Tuan Muda Liu Wenwu. Dan Liu Wenwu adalah salah satu saingan terbesar Heilulan dalam kontes istana kekaisaran ini. Membawa tunangan saingannya ke haremnya, ini merupakan godaan yang tak tertahankan bagi Heilulan. Jika suku Yan masih ada, hadiah ini akan lebih berharga. Sangat disayangkan, Raja Serigala membunuh petinggi suku Yan, dia pasti akan berurusan dengan suku Yan. Memikirkan hal ini, Hao Jiliu memandang Yang Cui'er yang kebingungan dan bersiul. Dia menggodanya dengan sembrono, si cantik kecil, momong-momong, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu akan mati di tangan Chang San Yin. Bulu mata tebal Yang Cui'er berkedip-kedip, seolah dia terbangun dari mimpi buruk, apa maksudmu? Hef, apa gunanya? Chang San Yin membunuh ayahmu dan sekelompok tetua. Dia pasti akan mencaplok suku Yan, kelompok serigala seharusnya sedang menuju kam suku Yan sekarang. Hehehe, nona muda sepertimu akan segera menjadi penyendiri. Tidak, tidak mungkin. Yang Cui'er menggelengkan kepalanya, wajahnya pucat. Dia mencoba menyangkalnya, tetapi rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa tebakan Hao Jiliu benar. Chang San Yin adalah pahlawan jalan lurus, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Dia tidak rela menghadapi kenyataan yang begitu kejam, air matanya yang seperti mutiara mengalir di wajahnya yang cantik dan lembut. Air mata seorang wanita cantik bagaikan tetesan hujan di bunga pir, pemandangan yang menyedihkan. Pahlawan jalan yang benar, Hao Jiliu mencibir, terkadang, pahlawan jalur lurus lebih menakutkan daripada kami, pahlawan jalur iblis. Saya, Hao Jiliu, hanya memeras dan menculik, tapi begitu Chang San Yin bergerak, dia menghancurkan suku Yan Anda. Tapi dia punya alasan, dia punya slogan balas dendam, dan dialah pemenangnya. Setelah suku Yan dihancurkan, siapa yang bisa membantahnya? Huff huff, ini adalah cara dunia yang paling buruk. Yan Cui Erlinglung beberapa saat, dia tiba-tiba berlutut di tanah dan meraih celana Hao Jiliu, memohon, saya mohon, selamatkan suku Yan kami. Surat ayah kuku semuanya telah disadap, suku Yan sekarang tidak memiliki pemimpin, mereka berada dalam kegelapan dan tidak mengetahui bahayanya. Dunia ini misterius dan kejam, Yan Cui Erlinglung tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia akan berlutut di tanah dan memohon kepada orang yang paling dia benci. Ayahku sudah meninggal, aku adalah pemimpin suku berikutnya dari suku Yan. Hao Jiliu, bantu aku, bantu aku mengirim surat itu dan beritahu mereka sebelumnya. Selama suku Yan kita tidak dihancurkan, saya akan menjadi pemimpin suku, saya dapat membuat keputusan dan menunjuk Anda sebagai tetua eksternal suku Yan, sumber daya suku Yan akan diberikan kepada Anda untuk budidaya Anda. Yan Cui Er menyebutkan harganya. Kata-kata ini membuat jantung setan air Hao Jiliu berdebar, tetua luar. Sumber daya suku Yan. Sepertinya saran yang bagus. Namun saat sosok Fang Yuan muncul di benak Hao Jiliu, tubuhnya gemetar. Hef, kamu ingin menggodaku. Ekspresinya berubah, dia menamparkan Yan Cui Er. Yan Cui Er menutupi wajahnya yang terbakar, matanya yang indah dipenuhi air mata, dia tertegun oleh tamparan itu sambil menatap Hao Jiliu dengan tatapan kosong. Jangan khawatir, aku sudah menemukan rumah yang bagus untukmu. Hehehe, Hao Jiliu tertawa dingin, mengambil Yan Cui Er yang kebingungan dan melemparkannya ke dalam keranggu. Kedua cangkang kerang tertutup, Hao Jiliu menginjak permukaan air, memandang pantai untuk terakhir kalinya. Di lokasi perkemahan suku Yan, api perang telah mencapai langit. Suku Yan sudah tamat, Hao Jiliu merasa sombong di dalam hatinya, tetapi juga merasa kedinginan. Di dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah, selalu ada gunung yang lebih tinggi, ada ahli di atas ahli. Suku Yan adalah kekuatan yang sangat besar baginya, tetapi bagi Chang San Yin, itu hanyalah sepotong daging yang berair. Dalam kontes istana kekaisaran yang akan datang, dataran utara akan gempar, para pahlawan akan berjuang untuk supremasi, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan mati. 479. Api perang berkobar saat kelompok serigala menyerbu ke depan seperti air pasang. Pengepungan kam suku Yan sudah berlangsung selama 4 jam. Suku Yan pandai bertahan, namun karena keberhasilan serangan diam-diam, ditambah dengan fakta bahwa suku Yan tidak memiliki pemimpin, kam tersebut sudah hancur. Ada tembok rusak di mana-mana, bersama dengan mayat manusia dan serigala. Saudaraku, tunggu, tunggu. Di tengah-tengah kam, sisa pasukan suku Yan masih melakukan perlawanan dengan keras kepala. Namun kelompok serigala itu melaju ke depan tanpa henti, seluruh garis pertahanan tidak dapat lagi bertahan dan berada di ambang kehancuran. Bunuh, bunuh semua penyerbu ini. Suku G yang tercelah, aku mengutuk seluruh sukumu untuk dimusnahkan. Selain kutukan tersebut, ada juga tangisan orang tua, lemah, wanita dan anak-anak. Melihat kerabat dan teman-teman mereka di belakang mereka, para mastergu suku Yan yang sudah kelelahan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memeras jejak kekuatan dari tubuh mereka. Di dalam hati mereka, hanya ada satu pemikiran yang mendukung mereka, bertahan, kita harus bertahan. Di belakang saya ada istri dan anak-anak saya, orang tua dan orang tua saya. Jika kita tidak bisa bertahan, mereka akan kehilangan nyawanya karena serigala. Tiba-tiba, seribu raja serigala menerobos garis pertahanan dan menyerbu ke dalam kam. Oh tidak. Hati-hati. Menghindari. Para mastergu di garis depan menatap dengan marah dan berteriak, tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan raja seribu serigala membuka mulutnya yang berdarah dan membantai wanita dan anak-anak yang tua dan lemah. Binatang, kamu mendekati kematian. Tepat pada saat ini, seorang mastergu yang tergeletak di tanah dengan hanya satu tangan dan satu kaki tersisa, yang mengetahui dari mana kekuatan itu berasal, melompat dan melemparkan dirinya ke dalam mulut serigala. Raja seribu serigala menggigit pinggangnya, hampir membelahnya menjadi dua. Mulut gurugu berbusa, tertawa getir dan bangga. Dia memeluk kepala serigala dan berteriak, binatang jahat, mati bersamaku. Mengatakan demikian, dia meledakan dirinya sendiri, darah berceceran di mana-mana saat dia binasa bersama Raja seribu serigala. Orang-orang dari klan G yang dikepung melihat pemandangan ini. Seseorang segera menghela nafas dan berkata, putra klan Yan sebenarnya sangat berani. Fang Yuan mengangguk ringan. Meski suku Yan tidak cukup agresif, mereka pandai bertahan dan sangat bersatu. Menyerang kam ini telah menyebabkan dia kehilangan banyak serigala liar, dan itu jauh melebihi perkiraan aslinya. Namun, Fang Yuan tidak merasakan sakit hati apapun. Dia mendengus dingin, jadi bagaimana jika kamu berani? Kegagalan biasanya berarti kutukan abadi. Ini adalah kekejaman perjuangan istana kekaisaran. Baiklah, pergi dan bujuk mereka untuk menyerah. Kata-kata ini membuat para master Gu suku G bergidik, jika mereka kalah, suku Yan ini akan menjadi suku G di masa depan. Namun ketika mereka melihat ke arah Fang Yuan, mereka merasa lega dengan adanya Raja Serigala di sini. Keluarga G dapat dianggap telah menemukan pendukung. Dia masih harus bergantung pada bimbingan Raja Serigala di masa depan. Medan perang yang sengit perlahan-lahan menjadi tenang. Sekelompok Serigala berhenti menyerang dan perlahan mundur, membuka jalan. Seorang tetua keluarga G keluar dari kerumunan dan datang ke depan keluarga Yan. Semuanya, menyerahlah. Master Gu dari suku G berteriak, pahlawan dataran utara tunduk pada keadaan. Omong kosong, saya tidak akan pernah menyerah pada penyerang diam-diam yang tidak tahu malu. Ayo, potong kepalaku. Putra suku Yan lebih baik mati daripada menyerah. Beberapa master Gu berteriak, namun ada juga beberapa master Gu yang tatapannya tidak fokus dan ragu-ragu. Master Gu dari suku G mencibir, jika kamu tidak menyerah, membunuhmu tidak akan menjadi masalah. Namun apakah Anda sudah mempertimbangkan istri dan anak di belakang Anda? Orang-orang ini akan mati secara tragis di sini karena perlawanan keras kepala Anda. Andalah yang merugikan mereka. Begitu dia mengatakan ini, perkemahan suku Yan yang rusak menjadi tenang. Angin suram bertiup di wajah semua orang. Master Guklan Yan yang masih berteriak tadi memasang ekspresi membeku. Mereka melihat ke belakang, dan sebagian besar ekspresi mereka melembut. Satu-satunya tetua suku Yan merasa semangat juang semua orang runtuh, dan sangat membenci serangan psikologis suku G. Namun, kebencian ini hanya berubah menjadi desahan panjang saat sampai di mulutnya. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan keluar dan berkata dengan susah payah, suku Yan kami. Bersedia menyerah. Yang mulia. Tuan yang lebih tua. Gu Master suku Yan berteriak satu demi satu. Ada yang tidak percaya, ada yang terisak, dan ada yang lega. Pada saat yang sama, para Master Gu dari suku G bersorak. Kemenangan, kemenangan. Hasilnya sudah diputuskan, kami telah mencaplok suku Yan. Meski berada di tempat yang sama, situasi kedua belah pihak berbeda seperti awan dan lumpur. Kumpulkan pasukan dan bersihkan medan perang. Wajah G. Guang juga dipenuhi kegembiraan. Dari segi kekuatan, suku G berada di bawah suku Yan, namun kali ini, mereka berhasil dalam satu gerakan. Selama kita mencerna rampasan ini, kekuatan suku G kita akan meningkat tiga kali lipat, dan bahkan melampaui lembah Hong Yan. Ini semua berkat Tuan Chang San Yin. G. Guang memikirkan hal ini dan mengalihkan pandangannya ke Fang Yuan. Sebenarnya, G. Guang ragu-ragu saat menerima surat Fang Yuan. Namun keragu-raguan ini hanya berlangsung sesaat sebelum berubah menjadi tekad. Fakta menunjukkan bahwa pilihannya saat itu benar. Jika kita menolak Wolf King saat itu, suku G kita akan berakhir seperti suku Yan. Rasa hormat G. Guang terhadap Fang Yuan semakin dalam. Duduk di punuk serigala, Fang Yuan mengamati seluruh kam suku Yan. Kemana pun dia memandang, ada tembok pecah dan asap, mayat terlihat di mana-mana, dan darah mengalir di tanah. Anggota suku Yan yang bersembunyi ditemukan oleh tim pencari. Para mastergu suku Yan dibelenggu, cacinggu mereka diambil, esensi purba mereka disegel, dan mereka menjadi tawanan, dijaga dengan ketat. Ekspresi Fang Yuan tenang, dia sudah sering melihat situasi seperti itu. Selama perang kacau lima wilayah 500 tahun yang lalu, situasinya bahkan lebih tragis dan mengerikan dari ini. Suku Yan dimusnahkan, selanjutnya adalah pertemuan para pahlawan. Tentu saja, sebelum itu, saya harus kembali ke tanah terberkati Hu Immortal. Saya juga harus pergi ke tanah yang diberkati Langia, jika saya beruntung. Tiga hari kemudian, itu adalah malam yang dipenuhi bintang. Fang Yuan memimpin kelompok serigala ke dalam hutan belantara, dan pertama-tama menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu untuk berkomunikasi dengan Little Hu Immortal, sebelum menggunakan Gu Stargate untuk kembali ke tanah terberkati Hu Immortal. Kali ini, ribuan serigala liar mengikutinya ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Serigala liar ini terluka atau tua dan lemah. Kecakapan bertarung mereka rendah. Jika itu adalah jalur perbudakan biasa, Gu Master, satu-satunya pilihan mereka adalah mengorbankan serigala-serigala ini sebagai umpan meriam di pertempuran berikutnya, untuk menjaga mereka mengonsumsi lebih banyak ransum. Tapi Fang Yuan punya pilihan yang lebih baik dengan tanah berkahnya. Itu untuk membesarkan mereka. Serigala-serigala ini akan berkembang biak di tanah yang diberkati, dan setelah beberapa bulan, mereka akan melahirkan anak serigala. Fang Yuan memelihara serigala-serigala ini di bagian barat tanah yang diberkati. Binatang buas di dunia ini memiliki kemampuan reproduksi yang kuat, dan menambahkan fakta bahwa tanah yang diberkati Hu Immortal memiliki aliran waktu enam kali lipat dari dataran utara. Fang Yuan dapat sepenuhnya mengisi kembali pasukannya sendiri di masa depan. Dengan cara ini, bagian barat dari tanah yang diberkati Hu Immortal menjadi tempat berkembang biak bagi kelompok serigala. Dan bagian utara hampir terpotong oleh Fang Yuan. Bagian timur diselimuti awan gelap, dan terdapat puluhan danau dengan uap air yang melimpah. Dan bagian selatan merupakan tempat berkumpulnya para manusia batu. Di tengahnya terdapat gunung Danghun, yang sekarat setelah terkena lumpur Gu yang sangat keras. Tuan, Tuan, saya telah menyelesaikan cacing cahaya bintang sesuai dengan instruksi Anda, cepat datang dan lihat. Melihat Fang Yuan lagi, Little Hu Immortal sangat senang, dan menyaret Fang Yuan ke bagian timur tanah yang diberkati. Tuan, lihat ke atas. Hu kecil Immortal berseru. Fang Yuan memandang ke langit, dan melihat hamparan awan biru muda yang luas. Jejak cahaya bintang bertaburan, seperti tabir mimpi, bergoyang mengikuti angin. Pemandangannya indah dan aneh, seperti lukisan. Fang Yuan melihat dengan cermat, dan menemukan bahwa awan ini tidak berwarna biru, tetapi terdapat sejumlah besar rumput pecahan bintang yang ditanam di atasnya. Rumputan pecahan bintang berwarna biru tua, dan di antara rumputan, ada kunang-kunang cahaya bintang berterbangan, dan bintik-bintik cahaya berkumpul di laut. Dan di antara kunang-kunang cahaya bintang, bahkan ada kunang-kunang cahaya bintang Gu, yang memancarkan pancaran cahaya bintang yang sebenarnya. Tidak buruk, Fang Yuan mengevaluasi. Little Hu Immortal segera menyipitkan matanya karena bahagia, dan mengusap kepalanya ke tangan Fang Yuan, berkata dengan polos, Tuan, saya ingin menyentuhmu. Fang Yuan tersenyum ringan, dan mengulurkan tangannya, mengusap kepala Little Hu Immortal. Ekor putih salju Little Hu Immortal segera meringkuk dalam kegembiraan, dan dua telinga berbulu di kepalanya juga dengan lembut terkulai ke bawah, dan rona merah muncul di wajahnya. Fang Yuan membeli banyak rumput pecahan bintang dari Gu Penghubung Surga. Namun rumput ini sangat istimewa, tidak bisa ditanam di tanah yang fana, dan hanya bisa ditanam di awan. Selama transaksi, Peri Yao Guang menyarankan kepada Fang Yuan untuk membeli tanah awan untuk mengolah rumput pecahan bintang. Namun Fang Yuan tidak menerima sarannya, karena di tanah yang diberkati Hu Immortal, ada awan gelap berskala besar. Awan gelap ini terbentuk ketika Fang Yuan menghilangkan pengaruh bencana duniawi, dan air serta api berbenturan, membentuk awan gelap yang besar. Awan gelap tidak menyebar untuk waktu yang lama, dan menutupi bagian timur tanah yang diberkati Hu Immortal, itu bukanlah masalah kecil. Seiring waktu, cahaya akan terhalang, dan ekologi seluruh bagian timur akan terpengaruh. Tapi sekarang, Fang Yuan menggunakannya untuk menanam rumput pecahan bintang, dan mengubah bencana menjadi berkah. Tidak hanya mendaur ulang sampah, hal ini juga menghemat biaya pembelian tanah awan dalam jumlah besar bagi Fang Yuan. Saat ini, ada petak besar rumput pecahan bintang yang ditanam di awan gelap. Kunang-kunang cahaya bintang hidup di antara mereka, dan bagian timur dari tanah yang diberkati dipenuhi dengan cahaya bintang, pemandangan yang sangat indah. Selama saya membudidayakan rumput pecahan bintang dengan benar, reproduksi kelompok kunang-kunang cahaya bintang terjamin. Di masa depan, akan ada lebih banyak lagi Gustar Light Firefly yang dapat saya gunakan. Jika saya bisa memeliharanya hingga level tinggi, akan ada kelebihan fu kunang-kunang cahaya bintang, dan saya bisa menjualnya di jewel Yellow Skies di masa mendatang. Selama perang lima wilayah, Gustar Light Firefly akan menjadi salah satu Gu yang paling dicari. Fang Yuan melihat masa depan yang indah, dan membawa Little Hu imortal kembali ke gunung Danghun. Berdiri di puncak gunung, dia mengeluarkan katak jiwa penguburan Gu. Selama proses membunuh petinggi Sukuyan dan mengambil alih kam Sukuyan, dia telah menggunakan katak jiwa penguburan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa di medan perang. Dia mengeluarkan semua jiwa di dalam jiwa katak penguburan. Jiwa-jiwa yang menyedihkan ini, saat mereka keluar, mereka diubah menjadi makanan paling murni oleh kekuatan mistik gunung Danghun, memberi nutrisi pada seluruh gunung Danghun. Besok, gunung Danghun akan dipenuhi dengan gunyali lagi. Fang Yuan menganggup puas. Salah satu alasan mengapa dia melahap Sukuyan dan mengumpulkan jiwa dalam jumlah besar adalah karena ini. Untuk malam ini, sudah waktunya aku naik ke peringkat 5. Setelah kembali ke tanah terberkat Ihu Imortal, budidaya Fang Yuan tidak lagi dibatasi oleh wilayah tersebut dan merupakan tahap puncak peringkat 4 yang sebenarnya. Dia sudah berada di puncak sejak lama. Menambah bakat kelas A-nya, waktu baginya untuk naik ke peringkat 5 sudah tiba. 480. Desir-desir-desir. Di celah tersebut, 90% laut purba berombak, warna emas aslinya bersinar menyilaukan, menyinari dinding celah. Dinding bukaan ini tidak biasa, sangat jernih, halus dan penuh, mengandung kesan vitalitas. Ini adalah dinding kristal tahap puncak peringkat 4. Di lautan emas sejati, ombak terus melonjak, menciptakan gelombang besar yang mencapai langit. Kemudian gelombang demi gelombang, gelombang menyapu dinding kristal. Pada awalnya, dinding kristal itu seperti karang di laut, tidak bergerak. Namun lambat laun, dinding kristal itu tidak dapat menahan tekanan, dan retakan muncul di atasnya akibat serangan gelombang esensi serigala purba. Seiring berjalannya waktu, retakan tersebut semakin membesar. Laut purba perlahan menyusut, dan dinding kristal juga menjadi penuh retakan, menjadi sangat rapuh. Tapi itu masih selangkah lagi untuk menerobos. Fang Yuan duduk di tempat tidur, matanya terpejam, pikirannya hampir sepenuhnya terfokus pada celah itu. Dia memiliki bakat 90%, termasuk dalam nilai A, dan memiliki akumulasi yang dalam. Kali ini, dia bisa melakukan terobosan ke peringkat 5 ranah dengan yayasannya sendiri. Saat ini, laut purba hanya tersisa 20%, dan ombak di laut secara bertahap melemah, menunjukkan tanda-tanda meredah. Namun tiba-tiba, lautan emas sejati yang telah terkumpul meledak dengan gelombang yang membumbung tinggi. Gelombang ini megah dan ganas, melebihi gelombang sebelumnya. Itu seperti tsunami, naik dan menghantam dinding celah dengan keras. Ledakan. Dengan suara lembut, dinding bukaan akhirnya tidak dapat menahan tekanan, dan hancur berkeping-keping oleh gelombang besar ini. Sejumlah besar pecahan dinding kristal jatuh ke laut seperti pecahan gunung es, berubah menjadi esensi dan perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, pecahan dinding kristal semuanya jatuh, meninggalkan selaput cahaya yang menyelimuti sekeliling. Selaput cahaya bersinar terang, auranya kuat, melampaui dinding kristal tahap puncak peringkat 4, menunjukkan aura sebenarnya dari Master Gu tahap awal peringkat 5. Yang terjadi selanjutnya adalah jejak esensi purba berwarna ungu muda, terbentuk di dasar laut. Saat seorang Master Gu berubah menjadi saripati tembaga hijau, rangking 2 menjadi saripati besi merah, rangking 3 menjadi saripurba perak, rangking 4 menjadi saripurba emas, dan rangking 5 menjadi saripati kristal ungu. Meskipun hanya sedikit warna ungu muda, itu adalah perbedaan kualitatif. Mulai hari ini dan seterusnya, cairan primeval Fang Yuan akan menjadi cairan primeval berwarna ungu muda. Sejak terlahir kembali, aku berkelana dan akhirnya menjadi Master Gu peringkat 5. Di Istana Danghun, Fang Yuan perlahan membuka matanya, menghela nafas lega. Master Gu peringkat 5 di dunia fana ini adalah penguasa mutlak, alam puncak sejati. Jumlah orang yang dapat berkultivasi hingga tingkat ini lebih dari 1 dari 10 ribu. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan sangat gembira. Namun, Fang Yuan sudah mengalaminya sekali di kehidupan sebelumnya. Saat ini, dia tidak gembira, tapi bersyukur dan menantikan masa depan. Dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya, merupakan pencapaian yang luar biasa bisa mencapai peringkat 5 di usia yang begitu muda. Fang Yuan baru berusia 30-an sekarang, berkultivasi ke peringkat 5 pada usia ini jelas merupakan seorang jenius terbaik di 5 wilayah. Tetapi ranah peringkat 5 bukanlah akhir bagi saya, ini adalah titik awal. Selanjutnya adalah maju ke Gu Immortal lagi. Jika itu adalah Gu Master jenius, mereka juga akan ragu ketika berbicara tentang kemajuan ke Gu Immortal. Namun Fang Yuan memiliki pengalaman hidup sebelumnya, dia sangat percaya diri untuk menjadi Gu Immortal di masa depan. Setelah maju ke Gu Immortal, bahaya kematian Spring Autum Cicada dapat teratasi sepenuhnya. Fang Yuan melihat ke arah jangkrik musim-semi-musim gugur lagi. Sejak terlahir kembali, jangkrik musim-semi-musim gugur tertidur lelap, menyerap air dari sungai waktu untuk pulih. Saat ini, sebagian besar sudah pulih, dan tekanan samar memenuhi seluruh celah Fang Yuan. Selama ini, jangkrik musim-semi-musim gugur hanyalah sebuah guilotin yang tergantung di leher Fang Yuan. Seiring berjalannya waktu, guilotin raksasa ini akan semakin mendekati leher Fang Yuan. Jangkrik musim-semi-musim gugur memberi Fang Yuan ancaman kematian yang sangat besar, memaksanya mengambil risiko dan melakukan segala yang dia bisa untuk meningkatkan budidayanya. Hanya ketika ia mencapai alam abadigu peringkat 6, bukaan Fang Yuan baru bisa menahan jangkrik musim-semi-musim gugur. Pada saat itu, Fang Yuan akan memiliki lebih banyak kebebasan dan ketenangan, dan tidak lagi mengalami tekanan seperti sekarang. Esensi purba berwarna ungu muda terus-menerus diproduksi di celah tersebut, mengendap di bawah sisa esensi purba emas kuning. Fang Yuan kembali sadar, perlahan berdiri dan berjalan keluar dari ruang rahasia ini, tiba di ruangan lain. Di ruangan ini ada beberapa toples besar. Stopples itu berisi cairan hijau, dan ada gurilik kristal ungu yang mengambang di masing-masing stopples. Ada total enam relik kristal ungu gugur. Kebanyakan dari mereka dibeli oleh Fang Yuan atau Little Hu Immortal dari jual Yellow Skies akhir-akhir ini. Relik kristal ungu gugur bisa menaikkan tingkat kultifasi master gugur peringkat lima di seluruh dunia. Fang Yuan telah menghabiskan banyak uang untuk relik kristal ungu gugur ini. Fang Yuan hanya membutuhkan tiga gugur relik kristal ungu untuk meningkatkan budidayanya ke alam puncak. Namun saat ini, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa toplesnya berbeda. Salah satu toples berisi air hijau keruh, satu berisi campuran hijau dan kuning, dan dua relik kristal ungu gugur memiliki bulu hitam kecil yang tumbuh di atasnya. Dua toples sisanya berisi air berwarna hijau jernih, tanpa perubahan apapun. Fang Yuan mendengus. Sebagian besar dari enam relik kristal ungu gugur ini telah dirusak dengan cara tertentu. Fang Yuan menggunakan pengalamannya selama 500 tahun untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencurigakan pada relik gugur ini. Hanya dua dari relik kristal ungu gugur dalam enam toples ini yang dapat digunakan. Fang Yuan segera mengeluarkan gu relik kristal ungu isi air hijau jernih dan menggunakannya. Setelah menggunakan dua relik gugur, budidaya Fang Yuan segera naik ke peringkat lima tingkat atas. Fang Yuan kemudian mengeluarkan dua relik kristal ungu gugur dengan bulu kecil tumbuh di atasnya, dan menggunakannya pada dirinya sendiri. Kedua relik gugur bekerja sama, dan akhirnya meningkatkan budidayanya ke peringkat lima tahap puncak. Dalam waktu singkat, Fang Yuan naik dari peringkat lima tahap awal ke peringkat lima tahap puncak, menyelesaikan lompatan besar. Selain itu, relik gugur bersifat mistis, dan fondasinya tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Budidaya seorang guru gugur sangat bergantung pada sumber daya. Selama mereka memiliki sumber daya yang cukup, budidaya mereka dapat berkembang pesat. Secara teori, selama mereka memiliki relik gugur yang cukup, budidaya seorang master gugur bisa berkembang pesat. Namun kenyataannya, sangat sedikit master gugur yang melakukan hal ini. Pertama, relik gugur hanya bisa memajukan ranah kecil milik master gugur, sedangkan ranah besar di setiap peringkat mengharuskan master gugur untuk menerobos dirinya sendiri. Menggunakan terlalu banyak relik gugur akan membuat kultivasi menjadi terlalu mudah, dan malah menyebabkan master gugur biasa menjadi bias, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk menerobos alam besar. Kedua, ranah kultivasi seorang guru gugur tidak berarti segalanya. Untuk bertahan hidup di dunia yang kejam ini, seseorang memerlukan skema, kebijaksanaan, pertemuan yang tidak disengaja, pengalaman dan pelatihan. Dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, jika seseorang tidak memiliki kendali mental yang memadai, mereka akan seperti bayi yang mengayunkan pisau besar, merugikan orang lain sekaligus merugikan diri mereka sendiri. Ketiga, nilai relik gugur sangat tinggi, dan hanya sedikit master gugur yang memiliki kondisi seperti itu untuk berkultivasi secara berlebihan. Bahkan bagi keturunan dewa gugur, jika mereka memiliki kondisi seperti itu, para tetua mereka tidak akan begitu bersemangat untuk membantu mereka tumbuh. Terakhir, ada hal yang lebih penting lagi, yaitu bakat. Tanpa bakat, tidak peduli berapa banyak relik gugur yang dimilikinya, itu tidak ada gunanya. Fang Yuan dapat naik ke peringkat 5 dengan lancar bukan hanya karena pengalamannya, tetapi juga karena bakat kelasannya. Mengonsumsi relik gugur terus-menerus dan meningkatkan budidayanya dengan cepat, mungkin hanya Fang Yuan yang bisa melakukan ini. Jika itu adalah gugur master peringkat 5 lainnya, tidak peduli betapa berbakatnya mereka, seperti klan sang, mereka harus melakukannya selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, master gugur harus menjalani pelatihan cacing gugur dalam jumlah besar dalam budidaya mereka. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, jika tidak dapat diubah menjadi kekuatan tempur, mereka hanya akan menjadi target manusia. Pengalaman hidup sebelumnya adalah kekayaan terbesar Fang Yuan, memungkinkan dia mengendalikan kekuatan ledakan ini dengan lancar. Melihat waktu, setelah terobosan dalam kultivasi ini, tanpa disadari satu malam telah berlalu. Fang Yuan keluar dari istana Danghun dan tiba di gunung Danghun. Sesuai dugaannya, banyaknya ligu yang mulai tumbuh di bebatuan gunung. Dia berjalan beberapa langkah dan berjongkok, dengan santai menghancurkan satu, tetapi hanya mendapat setumpuk lumpur kuning. Sejak gunung Danghun terkena dampak lumpur abadi gu, kondisinya berangsur-angsur memburuk, dan sebagian isi perut gu berubah menjadi lumpur kuning. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah. Ia sudah menduga hal ini dan menghancurkan tujuh hingga delapan nyali gu. Namun selama proses ini, dia hanya mendapatkan dua nyali gu yang utuh. Melalui kekuatan cacing gu, jiwa manusia serigalanya sedikit diperkuat lagi. Kekuatan gu abadi dari lumpur yang membara telah terkikis lebih dalam lagi. Saya ingat saat itu, dari sepuluh nyali gu, setidaknya empat atau lima masih utuh. Tapi sekarang, hanya tersisa tiga atau empat. Fang Yuan menghela nafas. Lumpur kuning ini, meski semuanya lumpur bubur dan bisa dijual di jual yellow's kiss. Namun dibandingkan dengan nyali gu yang asli, perbedaan nilainya seperti langit dan bumi, bisa dikatakan kerugian yang sangat besar. Tapi untungnya, nyali gu ini semuanya milik Fang Yuan saja. Meskipun enam atau tujuh dari sepuluh nyali gu bukanlah gu yang tidak berguna, dengan jumlah yang sangat besar, jiwa Fang Yuan dapat berkembang pesat. Saat ini, aku berada di peringkat lima tahap puncak, langkah selanjutnya adalah menyerang alam gu imortal. Tapi ini sulit, saya perlu melakukan banyak persiapan dan merencanakan secara perlahan. Fang Yuan merencanakan dalam hati. Dengan bukaan tahap puncak peringkat lima, tekanan jangkrik musim-semi musim gugur sangat berkurang. Hal yang mendesak sekarang adalah menyelamatkan Gunung Danghun. Dia tidak bisa menyaksikan Gunung Danghun musnah seperti ini. Melestarikan Gunung Danghun akan sangat membantu budidaya Fang Yuan di masa depan, bahkan setelah Fang Yuan maju ke gu imortal, itu masih berguna. Setelah memetik nyali gu di gunung, Fang Yuan memasuki Istana Danghun dan bekerja sama dengan Little Hu Imortal, mengaktifkan gu penghubung surga. Di langit kuning permata, gelombang indera ilahi saling terkait satu sama lain. Saat gu penghubung surga diaktifkan, sejumlah besar indera ilahi menyembur ke arah dewa hu kecil. Semuanya tentang harga lumpur bubur. Fang Yuan menjual lumpur bubur dalam jumlah besar kejuali yellow skis, menarik minat banyak dewa gu. Dengan menggunakan lumpur bubur ini dan mengandalkan resep imortal gu, seseorang dapat memurnikan lumpur bubur imortal gu. Meskipun gu ini hanya dapat digunakan sekali, itu adalah gu abadi yang asli. Di lingkungan di mana imortal gu langka, gu imortals berbondong-bondong menuju lumpur imortal gu milik Fang Yuan. Untuk lumpur yang sangat lezat ini, harga Fang Yuan adalah resep dari gu abadi. Pada awalnya, dewa gu ini hanya mengeluarkan sisa resep yang compang kemping, cahaya harta karunnya bahkan tidak sampai tiga meter. Namun setelah beberapa hari ini, resep yang diambil oleh para dewa gu sudah mencapai tiga hingga empat meter.